Niat membunuh Yu Qianqiu menenangkan Zhongsan. Namun, kemarahan di hatinya tidak bisa dipadamkan. Zhongsan tidak mengerti mengapa Yu Qianqiu melepaskan kesempatan sebesar itu. Apakah menurutmu kita bisa membunuh Wang Chen hari ini? Yu Qianqiu menghela nafas sambil melihat ekspresi marah Zhongsan. Wajahnya sangat suram. Jika Wang Chen begitu mudah dibunuh, mengapa Yu Qianqiu mundur? Jangan lupa bahwa Holy Lord dikalahkan oleh Wang Chen. Kekuatannya tidak sesederhana kelihatannya. Yu Qianqiu menatap Zhongsan dan berkata tanpa ekspresi. Aku tahu, dia memang sangat kuat dan telah melampaui ekspektasi kami. Namun, bukankah ini membuktikan bahwa dia adalah sebuah ancaman? Jika dia bisa melawan Holy Lord, itu berarti dia juga memenuhi syarat untuk melawanmu. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, bukankah akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Zhongsan. Wang Chen benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Dia memang terluka parah, tapi bagaimana dengan Wang Yan dan Yosin Yan? Dan para ahli dari keluarga Wang? Yu Qianqiu menyipitkan matanya dan bertanya. Mereka? Kata-kata Yu Qianqiu membuat mata Zhongsan melebar. Mungkinkah mereka? Yu Qianqiu berseru seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Wang Yan dan Yosin Yan. Zhongsan tahu bahwa orang-orang ini sangat berkuasa. Namun, dari nada suara Yu Qianqiu, sepertinya mereka cukup kuat untuk mengancamnya. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tak mungkin. Ingat, terlalu banyak hal yang tidak terduga di dunia ini. Jangan meremehkan lawan Anda. Melihat ekspresi tercengang Zhongsan, bagaimana mungkin Yu Qianqiu tidak tahu apa yang dia pikirkan? Setelah menghela nafas, Yu Qianqiu tersenyum pahit. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, mereka harusnya cukup kuat untuk membunuhmu. Di bawah serangan gabungan dari orang-orang ini, bahkan jika saya membunuh Wang Chen sekarang, dapatkah saya melarikan diri tanpa cedera? Bagaimana dengan kalian? Bisakah aliansi pembunuhan surga menahan balas dendam keluarga Wang? Yu Qianqiu bertanya. Kata-kata ini membuat wajah Zhongsan menjadi pucat. Di belakang Zhongsan, sekelompok orang dari Heaven Murder Alliance tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan. Apakah keluarga Wang benar-benar sekuat itu? Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Yu Qianqiu pergi. Bukan karena Yu Qianqiu tidak ingin membunuh Wang Chen. Yu Qianqiu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berengsek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah terdiam lama, Zhongsan dengan keras mengutuk dan bertanya dengan ekspresi tidak yakin. Wang Chen sendiri sudah cukup untuk membuat orang tetap terjaga di malam hari. Sekarang, Wang Yan dan yang lainnya telah muncul. Jika itu masalahnya, wajah Zhongsan menjadi pucat, matanya kusam. Apakah dia benar-benar akan menyerah begitu saja? Mungkinkah mereka benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan keluarga Wang? Apakah aliansi pembunuhan surga ditakdirkan untuk dihancurkan oleh keluarga Wang? Dia benar-benar tidak mau menerima hal ini. Saya pergi. Melihat ekspresi Zhongsan yang terus berubah, Yu Qianqiu menarik nafas dalam-dalam. Setelah ekspresinya sedikit berubah, dia berbicara dengan suara yang dalam. Begitu dia pergi, Yu Qianqiu sudah membuat keputusan. Meninggalkan. Tinggalkan medan perang ini. Meskipun Yu Qianqiu tahu betapa besar usaha yang telah dia lakukan untuk datang ke medan perang ini, dia tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah dihancurkan. Guru Suci dan pavilion pembantaian naga semuanya telah pergi. Bisa dikatakan rencana Yu Qianqiu telah gagal. Karena lawan yang ingin dia hadapi sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa gunanya Yu Qianqiu terus bertahan? Pergi adalah pilihan terbaik. Ada pun Wang Chen. Pada titik ini, Yu Qianqiu sudah memahami situasinya. Akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk membunuh Wang Chen di dunia ini. Meskipun dia telah menahan penindasan terhadap Dao Surgawi, dia belum benar-benar lolos dari penindasan Dao Surgawi. Dia hanya menggunakan metode khusus untuk menekan kekuatannya, membiarkan kekuatannya mencapai titik kritis. Namun, kekuatan pada titik kritis ini tidak lagi cukup untuk membunuh Wang Chen. Faktanya, jika dia menarik kekuatan penuh dari pengejaran keluarga Wang, dia mungkin menjadi orang yang terjebak dalam situasi tanpa harapan. Ini tidak sepadan. Pilihan terbaik adalah meninggalkan medan perang ini. Itu adalah keputusan Yu Qianqiu. Meskipun Yu Qianqiu tidak mau menerima keputusan ini, dia harus menerimanya. Apa? Akan lebih baik jika Yu Qianqiu tidak mengatakannya. Rahang Zhongsan ternganga ketika dia mendengar bahwa Yu Qianqiu ingin pergi. Kamu ingin pergi? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda ingin pergi? Apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa perjanjian kita. Zhongsan merasa cemas. Yu Qianqiu adalah harapan terakhir dari Heaven Murder Alliance. Jika Yu Qianqiu pergi, aliansi pembunuhan surga hanya akan mengalami keputusasaan yang tak ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Zhongsan. Kesepakatan kita. Ini sudah berakhir. Apa hubungannya dengan saya? Yu Qianqiu mencibir saat mendengar kata-kata Zhongsan. Zhongsan. Apakah dia mengancamnya? Atau apakah dia mengingatkannya pada sesuatu? Lelucon yang luar biasa. Apakah Yu Qianqiu tipe orang yang mau menerima ancaman? Adapun mengapa Yu Qianqiu mau bekerja sama dengan aliansi pembunuhan surga, Zhongsan sangat menyadarinya. Mereka hanya mengambil apa yang mereka perlukan. Kini, kerjasama tersebut telah berakhir. Apakah Yu Qianqiu masih ingin tinggal? Kata-kata Yu Qianqiu membuat wajah Zhongsan memerah. Zhongsan sangat marah. Dia merasa dihianati. Dia merasa Yu Qianqiu telah mempermainkannya. Namun, meski marah, Zhongsan tidak bisa berbuat apa-apa. Berengsek. Zhongsan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah kamu sudah menyerah pada balas dendammu terhadap keluarga Yu? Jangan lupa bahwa Wang Chen lah yang menghancurkan keluarga Yu anda. Dia memotong keluarga Yu mu. Zhongsan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan keras. Ini mungkin cara terakhir untuk membuat Yu Qianqiu tetap tinggal. Benar, kerjasama antara Heaven Murder Alliance dan Yu Qianqiu telah berakhir. Namun, balas dendam pribadi Yu Qianqiu belum berakhir. Apakah Yu Qianqiu bersedia menyaksikan keluarga yang dimusnahkan itu berkeliaran bebas? Zhongsan menatap Yu Qianqiu. Kamu keluarga. Mendengar kata-kata Zhongsan, Yu Qianqiu tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Dia tidak marah setelah ditanyai. Melihat Zhongsan, senyuman Yu Qianqiu menjadi semakin aneh. Pemusnahan keluarga Yu. Apa hubungannya dengan saya? Ribuan tahun yang lalu, saya bukan lagi anggota keluarga Yu. Yu Qianqiu menyipitkan matanya. Ledakan. Kata-kata Yu Qianqiu seperti sambaran petir yang tiba-tiba, membuat semua orang menjadi linglung. Zhongsan, yang mulia darah, Cikui. Mata semua orang membelalak. Apa? Yu Qianqiu bukan lagi anggota keluarga Yu. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu benar. Beberapa dari mereka memikirkan Yu Qianqiu. Yu Qianqiu adalah kebanggaan keluarga Yu, tapi dia meninggalkan keluarga Yu dan medan perang karena alasan yang tidak diketahui. Mungkinkah ada liku-liku dalam hal ini? Siapa sangka Yu Qianqiu akan memberikan jawaban seperti itu? Pernyataan Yu Qianqiu seperti seember air dingin yang disiramkan ke sisa harapan terakhir Zhongsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Namun jangan lupa bahwa darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Yu. Anda pada akhirnya adalah anggota keluarga Yu. Kata Zhongsan dengan suara serak. Matanya merah. Pada saat ini, Zhongsan seperti seorang penjudi yang telah kehilangan segalanya dan berusaha keras untuk mendapatkan pukulan terakhir. Dia harus mengubah pikiran Yu Qianqiu. Itu benar. Saya pada akhirnya adalah anggota keluarga Yu. Jadi aku akan membalas dendam untuk ini. Aku akan membunuh Wang Chen. Tapi tidak sekarang. Tidak di dunia ini. Yu Qianqiu berkata dengan dingin. Yu Qianqiu menatap tajam ke arah Zhongsan dan anggota aliansi pembunuhan surga di belakangnya. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk meragukan atau mempertanyakan keputusan saya. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ingat kata-kata saya ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi. Setiap kata dan kalimat bagaikan guntur. Yu Qianqiu melontarkan kata-kata ini dan mengabaikan Zhongsan dan yang lainnya yang tertegun. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia tidak mau membuang waktu dengan sekelompok orang ini. Itu benar. Mungkin, berkat kerjasama kita, saya bisa memberi Anda saran. Setelah berjalan 10 meter, Yu Qianqiu sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah Zhongsan. Pengaruh keluarga Wang sudah terbentuk dan tidak dapat dihentikan. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kebangkitan keluarga Wang dan Wang Chen. Tahukah Anda apa yang harus dilakukan jika Anda ingin hidup? Dunia ini tidak lagi cocok untukmu. Dengan kekuatan Anda, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk naik ke alam Raja Dewa. Meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik. Mungkin di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Wang Chen. Untuk saat ini, yang bisa Anda lakukan hanyalah menelan amarah Anda. Dunia ini ditakdirkan tidak bernasib sama denganmu. Ambisi Zhongsan. Di mata Yu Qianqiu, ini adalah lelucon. Jika Zhongsan adalah orang yang cerdas, dia akan tahu bahwa situasi saat ini hanya memberinya satu pilihan. Setelah dia selesai berbicara, sosok Yu Qianqiu melintas, mengabaikan ekspresi Zhongsan saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Hah ya. Angin dingin bersiul. Lama setelah Yu Qianqiu pergi, masih ada keheningan yang aneh di aula. Mata Zhongsan meredup saat dia menjadi linglung. Di belakang Zhongsan, para anggota aliansi pembunuhan surga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Tuhan, kami. Setelah sekian lama, salah satu anggota aliansi pembunuhan surga memandang Zhongsan dan bertanya dengan hati-hati. Kembali. Zhongsan menghela nafas tak berdaya saat dia ditarik kembali ke dunia nyata oleh suara ini. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan, Zhongsan mengertakkan gigi. Saat ini, semua orang terlihat kecewa di wajah mereka. Jelas sekali bahwa setiap orang menderita pukulan telak. Lebih penting lagi, Zhongsan melihat keinginan dan ambisi di mata banyak orang. Di tengah keputusasaan mereka, perkataan Zhongsan telah menggugah hati banyak orang. Di dalam aliansi pembunuhan surga, sudah ada banyak orang yang memiliki kesan baik terhadap keluarga Wang. Kata-kata Yu Qianqiu seperti katalis, menanam benih di hati mereka. Terlebih lagi, benih ini berkecambah dan berkembang dengan cepat. Situasi sudah tidak terkendali. Hal ini membuat Zhongsan merasa benci. Menekan kemarahan di hatinya, Zhongsan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka harus kembali ke aliansi pembunuhan surga sesegera mungkin. Mereka harus mengambil keputusan sesegera mungkin. 3.312 Berita tentang pertempuran di Coilet Dragon Mountain dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang. Leluhur Holy Lord dan pavilion pembunuh naga, dua eksistensi tertinggi ini, benar-benar dikalahkan. Berita ini menyebabkan seluruh medan perang tidak bisa tenang. Banyak orang yang merasa seolah-olah sedang bermimpi ketika menerima berita ini. Apakah ini benar? Apakah era Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga benar-benar berakhir? Aku tidak mengharapkan ini. Mungkinkah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga benar-benar hancur begitu saja? Apakah sudah memasuki era keluarga Wang? Setelah sadar kembali, seluruh medan perang menjadi gempar. Era keluarga Wang telah benar-benar tiba. Saat ini, semua orang tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Beberapa tahun lalu, keluarga Wang masih merupakan keluarga tanpa nama. Ketika keluarga Wang pertama kali terlihat publik, itu karena keluarga Wang dan aliansi sembilan kota sedang berselisih. Saat itu, berapa banyak orang yang masih mengejek keluarga Wang karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Berapa banyak orang yang merasa bahwa keluarga baru ini telah tamat. Namun, siapa sangka kalau itu sebenarnya hanyalah permulaan dari sebuah legenda. Siapa yang mengira bahwa tirai suatu zaman akan ditutup. Memikirkan hal ini, banyak orang hanya bisa menghela nafas. Wang Chen benar-benar menantang surga. Saya mendengar bahwa Wang Chen sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Holy Lord. Tidak heran, pantas saja Tuhan Muda Ketiga akan mati di tangan Wang Chen. Mati di tangan orang seperti itu, Tuhan Muda Ketiga tidak dirugikan. Wang Chen, ini adalah zamannya. Ini adalah era keluarga Wang. Ada banyak orang kuat. Saya mendengar bahwa bukan hanya Wang Chen saja. Di dalam keluarga Wang, ada juga Wang Yan dan Yosin Yan, serta orang kuat lainnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melawan mereka lagi. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini. Mereka kagum dengan kekuatan Wang Chen. Mereka kagum dengan kekuatan keluarga Wang. Hanya pada hari inilah semua orang akhirnya melihat kekuatan sebenarnya dari keluarga Wang. Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan. Dengan para ahli ini dan Sun Yifan, akan sulit bagi keluarga Wang untuk tidak menjadi terkenal. Aku khawatir aliansi pembunuhan surga adalah yang paling tidak nyaman saat ini, kan? Itu benar. Aliansi pembunuhan surga tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang. Kerja sama mereka sebagian besar disebabkan oleh ketidakberdayaan. Apa yang akan terjadi jika kerja sama tersebut berakhir sekarang? Setelah berseru, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Heaven Murder Alliance. Apa yang harus dilakukan kekuatan ini sekarang? Saat ini, dia mungkin satu-satunya eksistensi yang bisa mengancam keluarga Wang di medan perang ini, bukan? Akankah keluarga Wang membiarkan kekuatan seperti itu ada? Jelas itu tidak mungkin. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Ketika berbicara tentang aliansi pembunuhan surga, seseorang bahkan mengungkapkan berita tentang Gunung Naga Melingkar. Pada saat itu, setelah mengalahkan guru suci dan leluhur kuno pavilion pembunuh naga, dikatakan bahwa keluarga Wang hampir bentrok dengan aliansi pembunuhan surga. Hanya saja pada akhirnya kedua belah pihak menanggungnya. Namun, banyak masalah yang terlihat dari hal ini. Konflik antara keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance kini terungkap. Seperti kata pepatah, pohon merindukan kedamaian, namun angin tak henti-hentinya. Asap di medan perang masih jauh dari selesai. Mereka menang. Sementara seluruh medan perang sedang mendiskusikan kemenangan keluarga Wang dan era baru, di sisi lain medan perang, yang mulia Laut Selatan, yang sedang membuka jalan, memandang ke arah Wu King Sui. Di puncak gunung, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang mulia Laut Selatan di balik tabir. Di sisi lain, Wu King Sui, yang berdiri di samping yang mulia Laut Selatan, tersenyum ketika mendengar berita itu. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Hanya Wu King Sui yang tahu betapa gugupnya dia sebelum ini. Hanya Wu King Sui yang tahu bahwa sejak awal, dia percaya Wang Chen akan berjalan sampai akhir. Faktanya, semuanya sesuai ekspektasi Wu King Sui, bukan. Sosok Wang Chen muncul di benaknya. Senyuman Wu King Sui seperti sinar matahari di musim dingin, mencairkan gletser yang telah ada selama ribuan tahun. Kamu tampak sangat bahagia. Yang mulia Laut Selatan mengerutkan kening saat dia merasakan perubahan pada Wu King Sui. Bukankah seharusnya aku bahagia? Atau menurutmu dia pantas mati? Wu King Sui berhenti tersenyum dan bertanya tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Hehehe, aku seharusnya senang. Setidaknya, ini bukan waktunya dia mati, bukan. Yang Mulia Laut Selatan terkekeh saat dia merasakan perubahan pada Wu King Sui. Namun, tidak ada yang bisa menebak apa yang tersembunyi di balik senyuman itu. Fahlet sudah pergi. Aku akan membiarkan dia kembali ke keluarga Wang. Yang Mulia Laut Selatan melanjutkan. Wu King Sui tidak bisa menahan diri untuk berhenti ketika dia mendengar itu. Namun, Yang Mulia Laut Selatan mengabaikan perubahan pada Wu King Sui kali ini dan melanjutkan, jalan telah dibuka kembali, dan rakyat kami akan kembali ke tanah air mereka. Sudah berapa tahun, kami akhirnya akan kembali. Yang Mulia Laut Selatan memiliki pandangan yang rumit di matanya. Kata-kata ini akhirnya menyebabkan ekspresi Wu King Sui sedikit berubah. Wu King Sui mengerutkan kening dan memandang dunia dengan ekspresi yang rumit. Akan kembali. Ya, saatnya untuk kembali. Wu King Sui bergumam pelan. Ini era hebat lainnya. Wu King Sui bergumam pelan seolah dia memikirkan sesuatu. Era yang hebat. Ini adalah era yang hebat. Setidaknya kali ini kami tidak akan kecewa. Yang Mulia Laut Selatan menyipitkan matanya. Pemimpin suci dan lelaki tua dari pavilion pembantayan naga telah kembali ke Medan Perang Paramon. Mereka akhirnya meninggalkan sarang mereka selama ribuan tahun. Chi Mei juga pergi ke tempat itu. Sekarang giliran kita. Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas. Kapan kita berangkat? Wu King Sui bertanya langsung. Besok. Yang Mulia Laut Selatan memperhatikan Wu King Sui secara mendalam. Adapun Wang Chen, saya yakin dia akan segera kembali. Bukan. Dia berhak untuk bangga setelah mencapai apa yang tidak bisa dilakukan orang lain di Paramon Battlefield. Namun, dunia ini tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hanya langit yang lebih tinggi yang menjadi miliknya. Yang Mulia Laut Selatan menambahkan. Dunia yang lebih tinggi, itu juga berarti bahaya yang lebih besar. Wu King Sui mengerutkan bibirnya. Kemudian, dia tidak melanjutkan bicaranya. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Sepertinya dia menjadi sangat kuat. Kami semua sangat terkejut. Semakin sulit untuk dikendalikan. Tidakkah menurutmu kita harus melakukan sesuatu? Yang Mulia Laut Selatan menatap Wu King Sui yang diam dan tiba-tiba bertanya setelah sekian lama. Apakah kamu merasa terancam? Wu King Sui mengungkapkan ekspresi mengejek. Terancam. Dia masih terlalu jauh. Dia mungkin menjadi ancaman di dunia ini. Namun, dia bukan siapa-siapa di dunia tanpa batasan itu. Terlalu banyak orang yang bisa membunuhnya. Yang Mulia Laut Selatan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Namun, kita harus lebih memperhatikan dia. Yang Mulia Laut Selatan menambahkan. Bukankah kamu meminta Zilan untuk pergi bersamanya? Wu King Sui berkata langsung. Apakah Zilan tidak cukup untuk meyakinkan Yang Mulia Laut Selatan? Ada banyak orang yang ingin membunuhnya, tapi banyak juga yang ingin membantunya. Setidaknya, saya tahu bahwa ada beberapa orang yang sangat kuat di Paramount Battlefield yang diam-diam mengerahkan kekuatan mereka. Haha, kalau tidak, dia tidak akan sampai sejauh ini. Yang Mulia Laut Selatan mencibir. Kilatan dingin muncul di matanya. Sekarang semuanya sudah berkembang ke tahap ini. Mereka sudah memasuki tahap akhir kompetisi. Banyak orang tua yang tidak menunjukkan diri mereka selama bertahun-tahun sudah mulai bergerak. Inilah orang-orang yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Di antara mereka, ada yang ingin berurusan dengan Wang Chen, dan ada juga yang ingin membantu Wang Chen. Singkatnya, Wang Chen mungkin telah menjadi sosok yang berpengaruh bahkan sebelum dia memasuki alam tertinggi itu, bukan? Ini bukanlah kabar baik bagi Yang Mulia Laut Selatan. Namun, kamu sudah melakukan banyak persiapan, bukan? Wukingswe bertanya langsung, mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Oleh karena itu, masih banyak hal yang harus kita lakukan setelah memasuki Paramount Battlefield. Yang Mulia Laut Selatan berkata langsung. Tiba-tiba, auranya menjadi semakin tajam. Ayo pergi, tidak ada lagi di dunia ini yang layak untuk ditinggali. Segera setelah itu, Yang Mulia Laut Selatan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang puncak gunung. Semuanya sudah siap di sana. Yang tersisa hanyalah Yang Mulia Laut Selatan dan Wukingswe untuk mengaktifkan lorong itu sepenuhnya. Kejutan yang menyenangkan. Pada hari ini, semua orang di medan perang tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh keluarga Wang. Di dalam keluarga Wang, setelah menerima berita dari garis depan, bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Hah! Dia menghela nafas panjang. Saat ini, Sun Yifan benar-benar santai. Seolah-olah sebuah batu besar seberat jutaan kilogram terangkat dalam sekejap. Dia merasa sangat rileks. Sudah bertahun-tahun sejak dia memasuki medan perang. Berapa banyak tekanan yang dia alami selama ini. Sun Yifan adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Terutama baru-baru ini, ketika dia menghadapi kemungkinan serangan balik terakhir dari gunung Sainte dan pavilion pembantai naga, ketika dia menghadapi dua orang tua dengan cara yang tak terduga dan kekuatan tak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Sun Yifan. Namun, dengan kabar dari garis depan, Sun Yifan mengetahui bahwa badai telah berlalu. Yang menyambut keluarga Wang adalah sinar matahari yang tak terbatas dan pelangi yang indah. Setelah badai, akan selalu ada pelangi, bukan? Selanjutnya, tiba waktunya bagi keluarga Wang untuk berjaya. Bertahun-tahun, aku berhasil mencapai posisiku saat ini. Usahaku tidak sia-sia. Memikirkan hal ini, bibir Sun Yifan melengkung. Kekuatan kepala keluarga sungguh mengejutkan. Langitnya memang sudah tidak ada lagi. Saya khawatir dia akan segera pergi. Saya perlu membuat lebih banyak persiapan. Perang suci dan pavilion pembantai naga telah terselesaikan. Tapi masih banyak orang yang mengincar kita. Namun, setelah beberapa saat merasa lega dan tersenyum, ekspresi Sun Yifan berubah menjadi dingin lagi. Kilatan dingin muncul di matanya, dan sedikit niat membunuh muncul. Gunung Sainte dan pavilion pembantai naga tentu saja merupakan kekhawatiran terbesar keluarga Wang. Sekarang, mereka telah ditangani. Keluarga Wang bisa dikatakan telah terbebas dari ancaman yang sangat besar. Namun, siapa yang berani meremehkan aliansi pembunuhan surgawi? Dengan berakhirnya pertempuran antara Gunung Sainte dan pavilion pembantai naga, aliansi pembunuhan surgawi seharusnya mulai bergerak, bukan? Apa yang akan dilakukan Yu Qianqiu? Semua ini adalah hal yang harus dipertimbangkan Sun Yifan. Setelah badai, pelangi pun muncul. Setelah badai, sinar matahari muncul. Apakah keluarga Wang benar-benar bisa mandi di bawah sinar matahari? Apakah mereka bisa menggenggam pelangi di tangan mereka? bergantung pada bagaimana keluarga Wang akan mengambil langkah selanjutnya. Saat ini, jika mereka tidak berhati-hati, mereka masih dalam bahaya kehilangan semua usaha mereka sebelumnya. 3313. Semua mata di medan perang tertuju pada keluarga Wang. Sudah 4 hingga 5 hari sejak berita kehancuran total Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tersebar. Namun, kegilaan ini tidak pernah surut. Keluarga Wang punya alasan untuk menjadi inti dari seluruh medan perang untuk waktu yang sangat lama. Mereka memiliki kualifikasi untuk menarik perhatian semua orang. Tentu saja, yang lebih penting, banyak orang yang menatap keluarga Wang, mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang keluarga Wang telah menjadi raja, hanya ada satu kendala yang tersisa. Itu adalah aliansi pembunuhan surga. Dengan hancurnya Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, hal itu menjadi jelas. Dia bisa merasakan suasana aliansi sembilan kota menjadi tidak biasa. Dalam keadaan seperti itu, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Ini adalah sesuatu yang membuat penasaran banyak orang. Kami telah memperoleh banyak hal kali ini. Dengan sumber daya ini, keluarga Wang kami pasti akan menjadi yang terkuat dalam 100 tahun ke depan. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa melampaui kami. Dibandingkan dengan diskusi di dunia luar, tidak banyak perubahan dalam keluarga Wang. Di bawah kendali Sun Yifan, rencana keluarga Wang berjalan lancar. Sementara itu, di aula besar keluarga Wang, Sun Yifan berseri-seri saat melihat Wang Chen dan yang lainnya. Benar, Wang Chen telah kembali. Setelah pertempuran, Wang Chen dan yang lainnya hanya mengatur ulang diri mereka di Coilet Dragon Mountain selama sehari. Sedikit lebih dari satu hari sudah cukup bagi mereka untuk membereskan situasi. Hasil pertempurannya sangat disayangkan, tetapi hasil panennya melimpah. Setelah beberapa penyortiran, keluarga Wang sangat gembira. Bagaimana pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte bisa diremehkan? Sumber daya, harta karun, teknik budidaya, dan teknik bela diri yang ia peroleh dari Coilet Dragon Mountain semuanya sangat berharga. Semua orang di keluarga Wang tercengang. Ada beberapa keberadaan yang sangat berharga di antara mereka. Ini adalah fondasinya. Bagi keluarga Wang, yang paling tidak mereka miliki saat ini bukanlah pembangkit tenaga listrik, melainkan sebuah yayasan. Namun, fondasi ini adalah hal terpenting bagi seorang raja. Fondasi suatu kekuatan mencakup tahun-tahun warisan, sumber daya, harta karun, teknik budidaya, dan keterampilan bela diri suatu kekuatan. Semua hal ini menentukan masa depan dan ketinggian suatu kekuatan. Dengan sumber daya yang cukup, seseorang akan mampu menciptakan tenaga ahli yang cukup. Ini juga merupakan alasan mengapa, di dunia ini, yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Yang tidak dimiliki keluarga Wang adalah fondasi semacam ini. Namun, keuntungan dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga telah membantu keluarga Wang mengatasi kelemahan ini. Meski tidak bisa dikatakan kaya, setidaknya telah meletakkan dasar yang kuat bagi keluarga Wang, bukan. Dengan sumber daya yang cukup, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak kuat? Dengan sumber daya yang cukup, dia akan mampu membina cukup banyak ahli dan merekrut cukup banyak ahli. Keluarga Wang akan tumbuh semakin kuat. Seratus tahun kemudian, siapa yang mampu menggoyahkan posisi keluarga Wang? Hehehe, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte ini bisa dianggap telah membuatkan gaun pengantin untuk kita. Mendengar kata-kata Sun Yifan dan memikirkan keuntungannya, manusia gila tidak bisa menahan tawa sinis. Sumber daya ini dikumpulkan oleh Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte selama bertahun-tahun. Namun, mereka semua telah memberi manfaat bagi keluarga Wang sekarang. Siapa yang tahu jika pemimpin suci dan leluhur kuno Pavilion Pembantaian Naga akan muntah darah karena marah ketika mereka mengetahui hal ini. Meskipun beberapa item inti telah diambil, hal-hal yang tertinggal sudah cukup untuk membuat semua orang di dunia iri dan gila. Hehehe, aku khawatir aliansi pembunuh surga sedang mengertakan gigi karena kebencian sekarang. Hehehe, aku khawatir aliansi pembunuhan surga sedang mengertakan gigi karena kebencian sekarang. Jelas sekali, keluarga Wang telah memperoleh banyak keuntungan, tetapi aliansi pembunuhan surga menderita kerugian besar. Jelas sekali bahwa klan Wang memperoleh banyak keuntungan, tetapi di sisi lain, aliansi pembunuhan surga kehilangan banyak hal. Jelas sekali, keluarga Wang telah memperoleh banyak keuntungan, tetapi aliansi pembunuhan surga menderita kerugian besar. Meskipun mereka tidak kehilangan setengah dari kekuatan mereka, mereka setidaknya kehilangan sepertiga dari kekuatan mereka. Setelah membayar harga sebesar itu, apa yang diperoleh aliansi pembunuhan surga? Mereka hampir tidak memperoleh apapun. Ini adalah bagian yang lucu. Aliansi pembunuhan surga telah ditipu oleh keluarga Wang. Meskipun Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga dikalahkan, aliansi pembunuhan surga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Memikirkan ekspresi Zhong San, senyum Jiang Cheng Yuan menjadi cerah. Bagaimana reaksi aliansi pembunuhan surga? Melihat semua orang di aula tidak bisa menahan tawa, Wang Chen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara rendah. Aliansi pembunuhan surga memang tragis, tetapi karena itu, mereka harus waspada. Siapa yang tahu jika Heaven Murder Alliance akan melakukan sesuatu yang nekat? Jika mereka benar-benar terpojok, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Ini sangat damai. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan mengerutkan kening. Dari berita yang dia terima selama beberapa hari terakhir, anehnya aliansi pembunuhan surga damai. Jika dalam keadaan normal, aliansi pembunuhan surga sudah lama menjadi gelisah dan ingin bertarung sampai mati dengan klan Wang, bukan? Baiklah, bahkan jika aliansi pembunuhan surga tahu bahwa mereka bukan tandingan klan Wang, mereka masih harus mengertakkan gigi dan menelan harga diri mereka. Misalnya, menjaga dari tindakan keluarga Wang. Bagaimanapun, aliansi pembunuhan surga tahu bahwa mereka adalah penghalang terakhir bagi keluarga Wang. Keluarga Wang pasti akan mengambil tindakan. Dalam keadaan seperti itu, aliansi pembunuhan surga pasti akan waspada terhadap keluarga Wang. Namun dari kabar yang diterimanya, tidak ada satupun tindakan yang dilakukan. Aliansi pembunuhan surga tampaknya tidak bereaksi apapun. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini sangat aneh. Ketenangan ini adalah tanda akan datangnya badai. Tenang, tidak ada tindakan sama sekali. Mendengar kata-kata Sun Yifan, pupil mata Wang Chen mengerut dan wajahnya penuh keheranan. Wang Chen bukan satu-satunya yang tercengang. Banyak orang yang hadir juga tercengang. Aliansi pembunuhan surga telah menerima nasib mereka. Saya kira tidak demikian. Zhong San adalah pria yang ambisius. Bahkan jika Zhong San bisa menahan amarahnya, bagaimana dengan Yu Qianqiu? Ini tidak normal. Kali ini, penonton gempar. Misalnya, Wang Yan, Kuang Ren, Broken Skyblade, Zhan Lin, Flaming Moon. Mereka yang baru saja kembali dari Coilet Dragon Mountain dan mendengar berita tersebut mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Aliansi pembunuhan surga benar-benar tidak biasa. Berdasarkan sikap aliansi pembunuhan surga, mereka seharusnya mengambil tindakan. Ketenangan saat ini hanya membuat orang merasa tidak nyaman. Tenang sebelum badai. Yosin Yan mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak yakin, saya masih menyelidikinya. Sun Yifan tersenyum pahit. Ini juga sesuatu yang membuatnya pusing. Dia tidak takut musuh menimbulkan masalah. Selama Anda bergerak, Sun Yifan akan bisa menemukan celah. Namun, penyergapan seperti itu adalah yang paling sulit untuk dicegah. Yu Qianqiu. Wang Chen bertanya dengan cemberut, seolah dia memikirkan sesuatu. Di aliansi pembunuhan surga, satu-satunya yang diwaspadai Wang Chen adalah Yu Qianqiu. Aku baru saja mau memberitahumu tentang ini. Itu sangat aneh. Mendengar Wang Chen menyebut Yu Qianqiu, ekspresi Sun Yifan berubah serius. Aku menerima kabar bahwa Yu Qianqiu tidak tergabung dalam aliansi pembunuhan surga. Dengan kata lain, Yu Qianqiu sama sekali tidak kembali ke aliansi pembunuhan surga. Inilah yang dikhawatirkan Sun Yifan. Yu Qianqiu, seorang ahli, telah menghilang begitu saja. Ini jelas merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Keluarga Wang saat ini tidak takut dengan musuh yang berdiri di depan mereka. Namun, mereka pasti takut dengan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Terlebih lagi, yang bersembunyi di kegelapan adalah Yu Qianqiu. Hal ini membuat keluarga Wang merasa seolah ada belati di punggung mereka. Seolah-olah seekor harimau sedang menatap mereka dari kegelapan, siap memberikan pukulan fatal kapan saja. Perasaan ini sama sekali tidak bagus. Dia tidak kembali ke aliansi pembunuhan surga. Tidak mungkin. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar kabar dari Sun Yifan ini, penonton tak bisa tetap tenang. Yu Qianqiu seharusnya terluka. Mungkinkah dia pergi untuk memulihkan diri? Wang Yan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Wang Qian menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana situasi di Gunung Sainte? Apakah aliansi pembunuhan surga merespons? Wang Qian tiba-tiba bertanya. Gunung Sainte. Itu benar. Sudah cukup lama sejak mereka menurunkan Gunung Sainte. Menurut kesepakatan antara keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, Gunung Sainte akan diserahkan kepada aliansi pembunuhan surga. Namun, banyak waktu telah berlalu dan Gunung Sainte masih berada di bawah kendali keluarga Wang. Bahkan sebagian besar sumber daya di Gunung Sainte telah diambil oleh keluarga Wang. Anehnya, aliansi pembunuhan surga juga diam mengenai masalah ini. Bagaimana dengan sekarang? Mungkinkah tidak ada tanggapan? Tidak, aliansi pembunuhan surga sepertinya telah melupakan masalah ini. Meskipun ada beberapa suara dalam aliansi sembilan kota, hal itu diabaikan oleh mayoritas. Sun Yifan bergumam. Aliansi pembunuhan surga sungguh aneh. Gunung Sainte adalah sepotong daging yang sangat besar sehingga aliansi pembunuhan surga bertekad untuk mendapatkannya. Namun, sekarang setelah daging diletakkan di depan mereka, aliansi pembunuhan surga tidak mengeluarkan satu suara pun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apa yang dipikirkan aliansi pembunuhan surga? Zhong San sepertinya bukan seseorang yang bisa bertahan dalam diam. Semuanya mengeluarkan aura yang tidak biasa. Awasi mereka. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Aku tahu, mata-mata yang kami tanam di aliansi sembilan kota sudah mulai bergerak. Meskipun aliansi sembilan kota diberikan kepada aliansi pembunuhan surga. Tapi yang memegang kendali adalah kita. Tidak ada keraguan tentang ini. Jika aliansi pembunuhan surga mengambil tindakan, saya akan menjadi orang pertama yang menerima berita tersebut. Selain itu, ada masalah lain yang saya dorong. Kalau berhasil, he he, semua skemanya akan sia-sia. Sun Yifan memahami kekhawatiran semua orang. Memikirkan pengaturannya sendiri, Sun Yifan mengungkapkan senyuman dingin. Benar sekali, keheningan seperti ini tidak biasa. Keheningan seperti ini membuat orang gelisah. Namun, siapakah Sun Yifan? Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak percaya bahwa aliansi pembunuhan surga dapat menjungkir balikkan langit. Sun Yifan yakin jika aliansi pembunuh surga berani melakukan tindakan apapun, dia tanpa ampun akan memberikan pukulan fatal kepada mereka. Tentu saja yang terpenting adalah rencana yang dijalankan Sun Yifan. Jika rencana itu berhasil, maka aliansi pembunuhan surga, he he, hanya akan ada dalam nama. Bagaimana mereka bisa menjadi ancaman bagi keluarga Wang? Memikirkan hal ini, bibir Sun Yifan melengkung. Senyuman dingin itu perlahan menyebar. 3.314. Wang Chen dan yang lainnya sudah kembali. Saat keluarga Wang sedang mendiskusikan aliansi pembunuhan surga, aliansi pembunuhan surga juga memperhatikan keluarga Wang. Zhong San bertanya dengan sungguh-sungguh sambil melihat kerumunan di aula kantor gubernur kota Kian setelah menerima kabar bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah kembali ke kota Hong. Ya, mereka kembali. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Kembalinya Wang Chen dan yang lainnya seperti batu besar yang menekan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Ketenaran Wang Chen tidak terbatas. Kekuatan Wang Chen dikabarkan sangat ajaib. Mereka yang telah kembali dari gunung Koilet Dragon bahkan lebih menyadari teror Wang Chen. Semua ini membawa tekanan besar bagi semua orang. Kembalinya Wang Chen berarti keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga akan bertemu di medan perang. Apakah mereka benar-benar akan bermusuhan dengan seseorang yang berbahaya seperti Wang Chen? Hal ini menyebabkan semua orang tidak bisa tetap tenang. Wajah Zhong San menjadi gelap ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Berengsek. Zhong San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah ada pergerakan dari keluarga Wang? Tanya Zhong San. Tidak ada gerakan. Semuanya berjalan seperti biasa. Pria parubaya itu menjawab. Semuanya berjalan seperti biasa. Alis Zhong San yang berkerut tidak mengendur. Sebaliknya, mereka malah semakin berkerut. Sun Yifan tidak sederhana. Dia tidak akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Momentum keluarga Wang berada pada puncaknya. Dengan gaya Sun Yifan, dia pasti akan tampil sekuat tenaga. Siapapun yang punya otak tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk tampil maksimal, apalagi Sun Yifan. Tidak ada alasan bagi keluarga Wang untuk tidak melakukan apapun. Mendengar perkataan pria parubaya itu, banyak orang yang hadir pun angkat bicara. Orang-orang dari aliansi pembunuhan surga sangat takut pada keluarga Wang. Sekali digigit, dua kali malu. Berapa kali mereka ditipu oleh keluarga Wang? Bagaimana mereka masih bisa mempercayai keluarga Wang? Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, bagaimana keluarga Wang naik dari keluarga tanpa nama hingga mencapai puncak seperti sekarang ini? Semua orang tahu betul gaya keluarga Wang. Tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk tidak mengambil tindakan saat ini. Tapi sekarang, anehnya keluarga Wang diam. Keheningan seperti ini membuat lebih banyak orang merasa tidak nyaman. Garis miring terbalik. Bagaimana menurutmu? Di tengah diskusi, Zhong San menarik nafas dalam-dalam dan memandang supremasi Hong Skye. Yang terhormat Hong Tian adalah otak dari aliansi pembunuhan surga. Lebih penting lagi, Yang Mulia Hong Skye pernah berinteraksi dengan keluarga Wang dan Sun Yifan sebelumnya. Meskipun Yang Mulia Hong Skye berada dalam posisi yang dirugikan dan ditipu dalam pertemuan itu, Yang Mulia Hong Skye masih dalam posisi yang dirugikan. Namun, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk berbicara. Zhong San perlu mendengar pemikiran Yang Mulia Hong Skye. Ini sangat tidak biasa. Setelah mendengar kata-kata Zhong San, Yang Mulia Hong Skye, yang selama ini diam, menghela nafas. Pada saat ini, senyuman mengejek diri sendiri muncul di wajah Yang Mulia Hong Skye. Keluarga Wang benar-benar tidak dapat diprediksi. Tapi, semakin damai, semakin berbahaya perasaan keluarga Wang. Yang Terhormat Hong Skye tersenyum pahit. Keluarga Wang sangat menakutkan. Jika memungkinkan, Yang Mulia Hong Skye sangat berharap dia tidak akan pernah lagi berhubungan dengan keluarga Wang. Namun, ini jelas mustahil. Yang Terhormat Hong Skye sangat mengenal Sun Yifan. Sun Yifan adalah orang yang mudah memanfaatkan orang lain. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Saya khawatir keluarga Wang punya rencana yang lebih besar. Yang Mulia Hong Skye berkata dengan pasti. Orang-orangku telah mengirimkan berita bahwa aliansi sembilan kota tidak damai beberapa hari ini. Pada saat ini, Yang Mulia Tian Sui tiba-tiba menambahkan. Apa yang kamu rasakan? Zong San Dan Yang Terhormat Hong Skye membelalak saat mendengar ini. Yang Terhormat Tian Sui memiliki kekuatan yang besar dan sangat misterius. Ini bukan rahasia. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Hal ini menyebabkan hati Zong San Dan Yang Mulia Hong Skye berdetak kencang. Kemarin, Anak Buahku secara tidak sengaja menemukan beberapa masalah. Sepertinya ada kekuatan tersembunyi di aliansi sembilan kota. Kami tidak bisa memastikannya, tapi jika itu benar, saya khawatir keluarga Wang sudah mulai mengambil tindakan. Tian Sui Yang Terhormat Tersenyum Pahit. Itu benar, penemuan yang tidak disengaja inilah yang menyebabkan Yang Mulia Tian Sui kurang tidur tadi malam. Jika penemuan ini bukan suatu kesalahan, apa maksudnya? Semua orang tahu betul, ini cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Itu mungkin bukan keluarga Wang. Mulut seorang lelaki tua bergerak-gerak saat dia berkata dengan suara rendah. Jika ada kekuatan seperti itu, itu pasti keluarga Wang. Jika bukan keluarga Wang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sekarang, siapa yang berani bertindak sembarangan di wilayah kita? Lupakan status aliansi pembunuhan langit dan keluarga Wang, lupakan fakta bahwa tidak ada yang berani menyinggung perasaan kita. Lupakan semua ini. Siapa yang berani bertindak saat ini? Selain keluarga Wang, siapa lagi yang memiliki nyali dan kekuatan seperti itu? Cikui Segera Membalas. Bajingan. Mendengar kata-kata Cikui, ekspresi Zong San terus berubah. Jika itu benar, maka situasinya tidak baik. Mungkin itu benar-benar keluarga Wang. Tian Sui yang terhormat tersentak. Semua orang tahu tempat seperti apa aliansi sembilan kota itu. Sudah berapa tahun Sun Yifan beroperasi di sini. Dengan kemampuan Sun Yifan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan? Mungkin ini rencana cadangan Sun Yifan. Jangan lupa, pengawal bayangan keluarga Wang sulit ditangkap dan kuat. Ekspresi yang mulia Tian Sui menjadi semakin serius. Jika orang-orang ini benar-benar pengawal bayangan keluarga Wang, apa maksudnya? Artinya, dibalik ketenangan tersebut, keluarga Wang sudah mulai mengambil tindakan. Aliansi pembunuhan langit sudah berada dalam bahaya. Sepertinya badai ada di sini. Cikui menghela nafas. Apa reaksi orang-orang di bawah ini? Wajah Zong San menjadi gelap saat dia mendengarkan kerumunan orang mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Setelah sekian lama, dia melihat anggota inti dari Sky Murder Alliance dan bertanya dengan ekspresi jelek. Keluarga Wang sudah mulai mengambil tindakan. Itu bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah, bagaimana kabar aliansi pembunuhan langit. Jika ada masalah internal, itu akan menjadi krisis terbesar. Situasinya tidak bagus. Pria parubaya yang berbicara pertama kali menghela nafas. Aliansi pembunuhan langit berada dalam situasi yang mengerikan. Di luar, badai sedang terjadi. Di dalam, arus bawah melonjak. Masalah internal dan eksternal. Ini adalah situasi yang dihadapi aliansi pembunuhan langit. Banyak orang diintimidasi oleh keluarga Wang sejak dimulainya Perang Suci. Setelah Perang Suci, Tuanku, Anda juga harus tahu bahwa ada suara-suara di faksi kami. Beberapa orang sudah memihak Wang Klan. Setelah pertempuran di Coilet Dragon Mountain, orang-orang ini semakin yakin dengan keyakinan mereka. Jumlahnya banyak. Selain itu, ada juga yang mulai goyah dalam dua hari terakhir. Sekarang, lebih dari separuh dari mereka punya pemikiran sendiri. Orang-orang ini telah menjadi beberapa bahaya besar yang tersembunyi. Terlebih lagi, entah kenapa, ada kabar bahwa Yukian Kiu telah meninggalkan kita. Padahal beritanya belum tersebar. Namun dampak yang ditimbulkannya tidak sedikit. Saya khawatir, banyak orang sudah kehilangan harapan. Permasalahan internal jauh lebih berbahaya dibandingkan permasalahan eksternal. Jika kita tidak menanganinya dengan baik. Aku takut. Yang terhormat Hong Skye menambahkan. Masalah internal dan eksternal. Ini adalah situasi yang dihadapi aliansi pembunuhan langit. Banyak orang yang gempar ketika mendengar kata-kata yang mulia Hong Skye. Jika ini benar, maka masalahnya serius. Yukian Kiu. Zhong San mengertakan gigi saat mendengar kata-kata yang mulia Hong Skye. Meski beberapa hari telah berlalu. Meskipun dia tahu bahwa Yukian Kiu tidak punya pilihan lain. Namun, Zhong San masih mengertakan gigi setiap kali memikirkan Yukian Kiu. Jika orang ini tidak pergi, aliansi pembunuhan langit tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan. Bisa dikatakan Yukian Kiu adalah kaki tangan keluarga Wang. Jika berita ini tersebar, dampak apa yang akan ditimbulkannya? Semua orang tahu betul. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sepertinya kita tidak punya banyak pilihan. Setelah mengutuk, Zhong San bertanya dengan getir. Tidak banyak pilihan. Hong Skye yang terhormat menghela nafas. Apa pendapatmu? Zhong San memandang yang terhormat Hong Skye dalam-dalam. Apa pendapat lembaga ting-teng Sky Murder Alliance? Zhong San perlu tahu. Karena pendapat yang mulia Hong Skye sangat penting. Faktanya, pendapatnya bisa menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Sky Murder Alliance. Zhong San tidak meragukan hal ini. Jadi, begitu dia selesai berbicara, Zhong San menatap yang terhormat Hong Skye dengan tatapan berapi-api. Dia berharap yang mulia Hong Skye memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Sayangnya, Zhong San ditakdirkan untuk kecewa. Aliansi pembunuhan langit berdiri di tepi tebing tanpa ruang untuk bermanuver. Dapat dikatakan tidak ada ruang untuk bermanuver. Jika ada secerca harapan, itu akan terjadi pada yang mulia Hong Skye. Hal ini membuat Zhong San semakin membencinya. Dia benci aliansi pembunuhan langit tidak memiliki Sun Yifan. Jika mereka memiliki Sun Yifan, keadaan mereka tidak akan menyedihkan. Pendapat saya. Ekspresi yang mulia Hong Skye berubah aneh ketika dia mendengar pertanyaan Zhong San. Yang mulia Hong Skye tetap diam saat dia melihat semua orang yang hadir dan merasakan tatapan mereka. Kami tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Setelah sekian lama, yang mulia Hong Skye mengatupkan giginya dan berkata. Ini adalah pendapat yang mulia Hong Skye yang sebenarnya. Meskipun dia tahu bahwa mengatakan hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan kemarahan Zhong San. Apa yang bisa dilakukan yang mulia Hong Skye? Dengan masalah internal dan eksternal, kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Momentum keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Kepergian Yukiankiu adalah harapan terakhir kami. Pilihan terbaik kita adalah melepaskan. Lepaskan segalanya dan pilih untuk mengandalkannya. Ini mungkin satu-satunya jalan keluar bagi aliansi pembunuhan langit. Wajah yang mulia Hong Skye pucat saat dia mengatakan ini. Aliansi pembunuhan langit tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Wang. Jika mereka melawan, aliansi pembunuhan langit akan terkoyak dalam sekejap, belum lagi pembalasan hebat dari keluarga Wang. Yang mulia Hong Skye tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. Mungkin, mengandalkan mereka adalah pilihan terakhir, dan juga pilihan terbaik. 3315. Kesunyian. Suasananya sangat sunyi. Mengikuti kata-kata Supremasi Hong, seluruh aulah menjadi sunyi senyap. Banyak orang membelalak. Meskipun mereka tahu bahwa Supremasi Hong mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, aliansi pembunuhan surga benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Wang. Namun, kapan harus mengandalkan mereka? Tidak ada yang berani angkat bicara. Bisakah Zong San menerima penjelasan seperti itu? Bukankah Zong San harus membunuhnya setelah mendengar apa yang dia katakan? Tiba-tiba, suasana menjadi sangat berat. Banyak orang memandang Zong San secara diam-diam. Memang benar, ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresi Zong San berubah menjadi sangat suram. Niat membunuhnya dirasakan oleh semua orang. Seluruh aulah sepertinya telah berubah menjadi gudang es. Apa katamu? Keheningan berlangsung lama sebelum Zong San bertanya pada yang terhormat Hong Sky dengan ekspresi muram. Faktanya, itulah masalahnya. Kita mungkin harus bergantung pada mereka. Keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Kecuali kita ingin menghancurkannya sepenuhnya. Alasan mengapa Yu Qianqiu pergi adalah karena dia memahami hal ini. Supremasi Hong tersenyum pahit saat dia melihat tatapan mematikan dari Zong San. Auranya terkunci. Seolah-olah dia akan dibunuh pada saat berikutnya. Ini bukanlah perasaan yang baik. Seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang lapar. Namun, Supremasi Hong harus mengatakannya. Set. Melihat Supremasi Langit Agung masih berbicara dengan cara yang sembrono. Banyak orang tersentak dan berkeringat dingin demi Supremasi Langit Agung. Apakah orang ini benar-benar ingin mati? Bukankah dia takut kalau Zong San akan membunuhnya karena marah? Tubuh semua orang menegang. Mereka memandang Zong San dan Supremasi Hong dengan hati-hati. Bahkan yang mulia Tian Sue dan Cikui saling memandang dengan cemas. Mereka saling memandang dan sepertinya berkomunikasi dengan mata mereka. Siapa lagi yang berpikir begitu? Zong San memandang kerumunan itu tanpa ekspresi dan bertanya. Nada suaranya seperti angin dingin yang menyapu seluruh aola. Ketika tatapan Zong San menyapu mereka, banyak orang tanpa sadar mundur dan menghindari pandangannya. Semua orang diam-diam tetap diam. Siapa yang ingin menonjol saat ini? Meskipun aliansi pembunuhan surga berada dalam situasi yang buruk. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Zong San masih memiliki kendali mutlak atas aliansi pembunuhan surga. Berani menyentuh skala terbalik Zong San. Ini praktis mendekati kematian. Mungkin, ini benar-benar pilihan terbaik. Namun, di tengah keheningan yang mematikan ini, Tianzue Zunzei akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Asteris produk, asteris. Kata-kata yang mulia Tianzue seperti sambaran petir yang meledak di hati setiap orang. Banyak orang membelalak. Jika Supremasi Langit Agung mengatakan ini, itu karena dialah ahli strategi dan otaknya. Dia harus mengucapkan kata-kata yang paling benar. Bagaimana dengan yang mulia darah surgawi? Yang mulia darah surgawi adalah orang nomor dua di persatuan pembunuhan surga. Seberapa tinggi statusnya, di dalam aliansi pembunuhan surga, yang mulia darah memiliki status dan posisi absolut. Pendukung dan kekuatan juga cukup banyak. Apa yang dia katakan? Mungkinkah? Langit telah berubah. Semua orang terkejut. Siapa lagi yang juga berpikir begitu? Tubuh Zong San tiba-tiba gemetar saat mendengar perkataan Tianzue Zun. Wajahnya menjadi pucat dan tatapannya menjadi rumit. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia terus bertanya. Ini, seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Jika kita memilih untuk mengandalkan mereka, kita akan memperoleh hasil terbaik. Meski keluarga Wang kejam, tapi mereka tidak akan menyerang kita dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Dengan hancurnya Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, hampir semua keuntungan ada di tangan keluarga Wang. Namun, setelah Zong San bertanya lagi, orang lain berdiri. Dia adalah Cikui. Dia adalah salah satu dari lima tokoh teratas di Heaven Murder Union. Dia juga berbicara. Lebih jauh lagi, dia mendukung perkataan Supremasi Langit Agung dan Supremasi Tianzue. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Semua orang berada dalam kekacauan. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya pertemuan hari ini tidak sederhana. Suasana dia olah menjadi semakin aneh. Ekspresi Zong San menjadi lebih buruk lagi. Dia dengan erat mencengkram sandaran tangan kursi. Retak-retak-retak. Secara tidak jelas, suara retakan yang jelas terdengar. Sandaran tangan kursi berlengan itu sepertinya perlahan-lahan runtuh dan hancur. Ini, aku merasa Tuan Darah Surgawi dan Tuan Cikui benar. Keluarga Wang masih baik terhadap teman-temannya. Kita harus memilih untuk melepaskan dendam kita dan mengandalkan keluarga Wang. Ini tidak buruk bagi kami. Orang lain berdiri. Orang tua ini selalu mendukung kerjasama dengan keluarga Wang. Sebelumnya, karena ketegasan Zong San, dia hanya bisa mengungkapkan sarannya secara samar-samar. Sekarang, Supremasi Tian Sui dan Supremasi Langit Agung, serta Cikui, semuanya telah berdiri. Orang tua ini tentu saja tidak perlu terus menyembunyikan pikirannya. Aku pikir juga begitu. Melihat suasana aneh di aula, Gao Zhan berkata sambil tersenyum tipis. Dalam keadaan seperti itu, Gao Zhan tidak keberatan memberi mereka dorongan. Ini juga merupakan hasil terbaik bagi Gao Zhan. Batuk, batuk, batuk. Tuhan, kami tidak perlu bertarung sampai mati dengan keluarga Wang. Sekarang, kita harus mengandalkan keluarga Wang untuk mendapatkan manfaat terbesar. Kata-kata Supremasi Tian Sui dan Cikui bagaikan rangkaian kilat. Kali ini, satu persatu, mereka berdiri. Dalam sekejap mata, dari 20 orang di aula, lebih dari 10 orang mendukung kata-kata Supremasi Langit Agung. Orang-orang ini merupakan lebih dari setengah kekuatan inti aliansi pembunuhan surga. Saat setiap orang berdiri, wajah Zhong San berubah sedikit lebih jelek. Saat setiap orang berbicara, wajah Zhong San menjadi sedikit pucat. Akhirnya, melihat kebanyakan orang sebenarnya memiliki pemikiran yang sama, Zhong San tampak kehabisan energi saat dia merosot di kursi. Sepertinya kalian semua berpikiran sama. Melihat orang-orang yang tersisa yang siap bergerak, Zhong San tertawa mengejek diri sendiri. Tidak kusangka aliansi pembunuhan surga kita begitu mulia di masa lalu. Siapa sangka kita akan benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu hari ini? Zhong San benar-benar tidak pasrah dengan hal ini. Perlu diketahui bahwa hanya setengah tahun yang lalu, atau lebih tepatnya, satu tahun yang lalu, aliansi pembunuhan surga mereka masih berada di puncak keberadaannya. Saat itu, mereka hanya berpihak. Siapa yang berani meremehkan mereka? Bahkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga harus menghormati mereka. Namun sekarang, dalam waktu kurang dari setahun, situasinya telah berkembang menjadi seperti itu. Keluarga Wang. Semua ini karena keluarga Wang. Hati Zhong San dipenuhi dengan kebencian. Awalnya, mereka ambisius dan ingin menguasai dunia. Siapa sangka hari ini, mereka akan terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Zhong San tiba-tiba mengerti. Ternyata bekerja sama dengan keluarga Wang adalah sebuah kesalahan. Ini seperti meminta kulit harimau. Sejak awal, mungkinkah aliansi pembunuhan surga mereka ditakdirkan untuk berakhir seperti ini? Wang Chen, keluarga Wang. Langkah yang bagus. Memikirkan semua ini, Zhong San tertawa dingin. Kulitnya semakin pucat. Yang mulia. Melihat ekspresi Zhong San yang terus berubah, Yang mulia darah bertanya dengan suara rendah. Kalian semua sudah mengambil keputusan, kan? Zhong San menarik napas dalam-dalam. Sekarang saya hanya menyesal tidak memusnahkan keluarga Wang saat itu. Jika tidak, saya tidak akan berada di sini hari ini. Zhong San mengertakkan gigi. Karena kalian semua sudah mengambil keputusan, apalagi yang bisa aku lakukan. Aku tahu, karena kalian semua telah memutuskan untuk melakukan ini, lakukanlah. Saya akan meminta seseorang untuk menghubungi keluarga Wang. Hari ini, saya pribadi akan pergi ke keluarga Wang. Dengan ekspresi yang rumit, Zhong San berkata dengan sedih. Situasinya tidak dapat diubah. Kemunduran aliansi pembunuhan surga tidak bisa dihindari. Melihat ini dengan jelas, Zhong San menghela nafas. Dia berdiri perlahan. Ayo, Tian Hong. Tian Sui, saya serahkan masalah ini kepada anda. Jika anda siap, pergilah ke keluarga Wang. Saya akan pergi dulu. Jangan khawatir, saya tidak akan menentang keputusan anda. Saat dia selesai berbicara, Zhong San keluar dari aula. Saat ini, dia sepertinya sudah berusia lebih dari 10 tahun. Karena tidak mampu membalikan keadaan, keputusasaan dan kehilangan macam apa itu. Pada saat ini, Zhong San tahu bahwa dia telah jatuh dari tahap ala spiritual ke dunia fana. Tidak ada jalan ke depan di depannya, hanya tebing tak berdasar. Keluarga Wang, sudah waktunya dia melakukan perjalanan ke sana. Dengan pemikiran ini, Zhong San menghilang dari aula. Sampai Zhong San benar-benar menghilang, semua orang di aula saling memandang. Terutama Yang Mulia Darah Tian Hong. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Yang Mulia Darah Tian Hong. Meskipun dia tahu bahwa banyak orang memiliki pemikiran seperti itu, Yang Mulia Darah Tian Hong tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Lebih dari dua per tiga aliansi pembunuhan surga telah memihak keluarga Wang, bukan? Pantas saja Zhong San berkecil hati setelah melihat hasil ini. Situasi sudah tidak terkendali, Zhong San tidak bisa lagi memimpin seluruh aliansi pembunuhan surga. Terutama Yang Mulia Darah Tian Sue dan Cikui. Perubahan keduanya menyebabkan Zhong San jatuh ke neraka. Kapan keduanya mulai berpikir seperti itu? Yang Mulia Darah Tian Hong memandang Yang Mulia Darah dan Cikui dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak percaya bahwa ini adalah gagasan terakhir dari Yang Mulia Darah dan Cikui. Mereka berdua mungkin sudah membuat keputusan seperti itu sejak lama, bukan? Lupakan! Setelah mengetahui semua ini, Yang Mulia Darah Tian Hong tertawa getir. Yang Mulia Darah, Cikui, besiaplah. Untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya, kami akan melakukan perjalanan ke keluarga Wang hari ini. Karena Zhong San tidak dapat membalikkan keadaan, Yang Mulia Darah Tian Hong segera menarik kembali pikirannya dan menginstruksikan Yang Mulia Darah dan Cikui dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak ingin pergi ke keluarga Wang dan bertemu Sun Yifan dan Wang Chen, dia tidak ingin melihat Yang Mulia Darah dan Cikui. Namun, kali ini, Yang Mulia Darah Tian Hong tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia benar-benar harus menangani masalah ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, Yang Mulia Darah berjalan keluar Aula dengan kesepian. Melihat tampilan belakang Yang Mulia Darah, Aula dipenuhi dengan gumaman. Semua orang saling memandang. Semua orang tahu bahwa saat Zhong San pergi, aliansi pembunuhan surga sudah tidak ada lagi. Aliansi pembunuhan surga telah selesai. 3316. Orang-orang dari aliansi pembunuhan surga ada di sini. Malam baru saja tiba, dan kota Hong terang-benderang. Seharusnya malam itu tenang, namun kediaman keluarga Wang menjadi ramai karena sebuah berita. Banyak anggota inti keluarga Wang berkumpul di Aula Utama. Mengetahui mengapa mereka berkumpul di sini, mereka tidak bisa tidak berdiskusi. Apa yang dilakukan orang-orang dari Heaven Murder Alliance di sini? Apa tujuan mereka? Banyak orang yang bingung. Baru saja, mereka menerima kabar bahwa supremasi Hong dari aliansi pembunuhan surga telah datang ke kota Hong dan ingin bertemu Wang Chen dan Sun Yifan. Hal ini membuat orang bertanya-tanya. Aku khawatir orang-orang dari aliansi pembunuhan surga sedang merencanakan sesuatu. Mengulur waktu. Mencoba mengulur waktu. Atau, apakah mereka meminta perdamaian? Mereka saling berpandangan satu sama lain. Terlalu banyak tebakan. Wang Chen, Sun Yifan, dan orang lain yang duduk di atas saling memandang saat mereka mendengarkan diskusi orang-orang di bawah. Bagaimana menurutmu? Melihat Sun Yifan, Wang Chen bertanya. Mendengar kata-kata Wang Chen, banyak orang menoleh ke arah Sun Yifan. Apa pendapat ahli strategi keluarga Wang? He hei, keluarga Gao mengirimkan kabar. Yu Qian Q telah meninggalkan aliansi pembunuhan surga. Dia adalah harapan terakhir dari Heaven Murder Alliance. Menurut Anda apa yang ingin mereka lakukan di sini? Saya mendengar suara aliansi pembunuhan surga tidak bersatu. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tatapan semua orang, Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Kata-katanya menyebabkan banyak orang terbelalak karena terkejut. Benarkah itu? Seru nenek moyang keluarga Ryu. Cek cek cek, Yu Qian Q benar-benar pergi. He hei, itu kabar baik. Tanpa dia, cek cek cek. Apa lagi yang bisa dilakukan aliansi pembunuhan surga? Kuang Ren mencibir. Suara aliansi pembunuhan surga tidak bersatu. Itu benar. Jika Yu Qian Q masih di sini, orang-orang ini mungkin masih punya harapan. Tapi sekarang Yu Qian Q telah pergi, orang-orang ini. Aku khawatir mereka punya rencana sendiri. Sepertinya mereka ingin menuntut perdamaian. Jiang Chen Yuan menyombongkan diri. Yu Qian Q benar-benar pergi. Ini sungguh aneh. Jangan lupa, keluarga Yu dihancurkan oleh kami. Bukankah seharusnya Yu Qian Q sangat membenci kita? Kembali ke Coilet Dragon Mountain, semua orang bisa merasakan niat membunuh Yu Qian Q. Dia rela pergi begitu saja. Heaven Breaking Blade menyipitkan matanya. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Perkataan pedang penghancur langit segera menarik perhatian semua orang. Ya, semua orang tahu tentang kebencian antara keluarga Wang dan keluarga Yu. Bisakah Yu Qian Q benar-benar melepaskan kebencian atas kehancuran klannya? Ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani gegabu ketika mendengar Yu Qian Q telah pergi. Kini, meski kabar tersebut sudah terkonfirmasi, masih banyak orang yang merasa sangat terkejut. Yu Qian Q telah menyaksikan keperkasaan kepala klan keluarga Wang. Selain itu, Wang Yan, Yosin Yan, dan yang lainnya juga ada di sana. Aku khawatir Yu Qian Q tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam di dunia ini, jadi sebaiknya dia pergi. Pada saat ini, seorang tetua dari Ras Iblis berkata dengan lembut. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Chen, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Jika beritanya benar, orang-orang dari aliansi pembunuhan surga pasti meminta gencatan senjata. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Ras Iblis. Bagaimanapun, Ras Iblis dan aliansi pembunuhan surga memiliki kebencian yang mendalam terhadap satu sama lain. Jika mereka benar-benar meminta gencatan senjata, bagaimana Ras Iblis bisa menerimanya? Mendengar hal ini, orang-orang dari Ras Iblis saling memandang dengan cemas. Suasana di Aula berangsur-angsur menjadi aneh. Secara alami, semua orang bisa merasakan perubahan pada para tetua Ras Iblis. Bahkan perubahan halus pada Heaven Breaking Glad, Jiang Chen Yuan, dan Scientist of the Valley of Forgetfulness diperhatikan oleh orang banyak. Banyak orang tanpa sadar memandang Wang Chen. Bagaimana Wang Chen akan menangani masalah ini? Jika mereka tidak berhati-hati, pasti akan ada celah dalam aliansi keluarga Wang. Kemungkinan besar seseorang akan memanfaatkannya. Apapun yang terjadi, mari kita lihat dulu apa yang diinginkan Yang Mulia Hong Tian. Dia adalah seorang kenalan lama. Wang Chen berkata sambil merasakan suasana yang aneh. Apa gunanya menebak-nebak di sini? Yang terhormat Hong Tian telah memimpin orang-orang dari aliansi pembunuhan surga ke keluarga Wang. Bukankah dia akan mengetahui segalanya dengan mendengarkan apa yang mereka katakan? Adapun sisanya. Wang Chen mengerutkan alisnya. Sedangkan sisanya, dia hanya bisa menunggu sampai tujuan aliansi pembunuhan surga menjadi jelas. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Atas isyaratnya, orang-orang dari aliansi pembunuhan surga segera dibawa ke aula. Hahaha, kepala keluarga Wang, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu masih anggun seperti biasanya. Sesampainya di aula, Yang Mulia Hong Tian memandang orang yang duduk di atas. Wang Chen, yang terhormat Hong Tian tertawa keras. Pupil matanya menyusut tanpa sadar. Setelah pertempuran di Coilet Dragon Mountain, Wang Chen terluka parah. Kenapa sepertinya dia baik-baik saja sekarang? Hati yang terhormat Hong Tian tidak bisa menahan tegang. Yang terhormat Hong Tian sangat jelas tentang tujuan kunjungannya ke keluarga Wang. Jika luka Wang Chen benar-benar serius, itu pasti akan menjadi kabar baik bagi Yang Terhormat Hong Tian. Cedera serius yang dialami Wang Chen tidak diragukan lagi akan memberikan lebih banyak daya tawar bagi aliansi pembunuhan surga. Namun, sepertinya harapan pertama mereka pupus. Mendengar hal ini, Yang Mulia Hong Tian melirik Yang Mulia Tian Sui, yang berada di sampingnya. Kali ini, dia datang bersama Yang Terhormat Tian Sui untuk menangani masalah ini. Pada saat ini, alis Yang Mulia Tian Sui berkerut. Jelas sekali dia terkejut melihat Wang Chen muncul di sini dengan semangat yang begitu tinggi. Haha, apa yang perlu dibicarakan? Bolehkah saya tahu mengapa Yang Terhormat Hong Tian dan Yang Terhormat Tian Sui datang ke keluarga Wang saya? Menyadari sedikit perubahan pada ekspresi Yang Mulia Hong Tian, Wang Chen bertanya sambil berpikir. Sekarang Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga telah dimusnahkan, aku bertanya-tanya apa rencana yang dimiliki kepala keluarga Wang. Setelah duduk dan mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Tian Sui bertanya sambil tersenyum sebelum Yang Mulia Hong Tian dapat menjawab. Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte telah dimusnahkan, dan dunia telah diselesaikan. Rencana apa yang dimiliki keluarga Wang? Ini awalnya adalah pertanyaan yang sangat biasa, tetapi kenyataan bahwa pertanyaan itu ditanyakan pada saat seperti itu pasti menyebabkan suasana menjadi sedikit husyuk. Itu benar, Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte telah dimusnahkan. Sekarang perang telah diselesaikan. Menurut perjanjian kami sebelumnya, keluarga Wang secara alami akan berbagi dunia dengan aliansi pembunuhan surga. Mengetahui bahwa Yang Mulia Tian Sui ingin mengeluarkan pendapatnya, Wang Chen berkata tanpa mengubah ekspresi. Haha, seperti yang dikatakan kepala keluarga. Saat itu, keluarga Wang bekerja sama dengan Heaven Murder Alliance dan kami memiliki kesepakatan. Jika Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte dimusnahkan, kita akan berbagi dunia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memenuhi perjanjian awal. Tanah suci Gunung Sainte telah ditata ulang oleh keluarga Wang. Aliansi pembunuhan surga dapat mengambil alih kapan saja. Aliansi Sembilan Kota akan tetap menjadi milik Anda. Adapun wilayah yang ditinggalkan oleh Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte, serta wilayah yang ditinggalkan oleh keluarga Yu dan Gu, kita dapat membaginya. Saya yakin yang terhormat Tian Sui dan yang terhormat Hong Tian ada di sini hari ini untuk masalah ini, bukan? Sun Yifan menambahkan sebuah rahasia kecil setelah kata-kata Wang Chen. Bibir yang terhormat Tian Sui dan yang terhormat Hong Tian Sui bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Wang Chen dan Sun Yifan. Mereka saling memandang dengan cemas. Apa yang keluarga Wang coba lakukan? Jika keluarga Wang benar-benar akan memenuhi janji mereka dan berbagi dunia dengan Heaven Murder Alliance. Tian Sui dan Hong Tian Sui jelas tidak mempercayainya. Bukankah ini sebuah lelucon? Jika keluarga Wang kaget. Jika mereka adalah pria yang menepati janjinya, aliansi pembunuhan surga tidak akan tertipu seburuk itu. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu bahwa kata-kata itu hanya untuk pamer. Namun, mereka tidak menyangka Wang Chen dan Sun Yifan akan begitu jahat. Mereka mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan mulai mendiskusikan pembagian keuntungan. Hal ini membuat Tian Sui dan Hong Tian Sui merasa lebih pahit. Sepertinya ini adalah hal yang hebat. Keluarga Wang sudah meletakkan kue itu di depan mereka. Namun, kue besar ini beracun. Bahkan jika aliansi pembunuhan surga menggigitnya, mereka akan diracun sampai mati. Aliansi pembunuhan surga tidak beruntung menikmati kue seperti itu. Kepala keluarga Wang, Steward Sun, Anda pasti bercanda. Yang terhormat Hong Tian Sui berkata sambil tersenyum pahit setelah ekspresinya berubah. Dalam Perang Suci ini, aliansi pembunuhan surga menderita kerugian besar. Kami hanya berjuang di ambang kematian. Seberapa berani kita berpikir untuk berbagi dunia? Terlebih lagi, kehancuran gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga semuanya disebabkan oleh kepemimpinan keluarga Wang dan pengurus Sun. Jika bukan karena keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga tidak akan mampu melakukan ini. Bagaimana kita bisa menciptakan badai sebesar itu? Kontribusi keluarga Wang terhadap kemenangan besar ini tidak dapat diabaikan. Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui reputasi keluarga Wang? Meskipun kita telah memenangkan Perang Suci, aliansi pembunuhan surga bahkan tidak dapat mempertahankan aliansi sembilan kota, apalagi menjatuhkan gunung Sainte. Kami pasti tidak akan berani berbicara tentang berbagi dunia. Yang terhormat Hong Tiansue menghela nafas. Sudut mulut yang terhormat Hong Tiansue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan keras. Tersinggung. Benar, Yang Mulia Hong Tiansue hanya merasa sedih saat mengatakan ini. Apakah dia berbohong melalui giginya? Benar sekali, keluarga Wang memainkan peran besar dalam penghancuran gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Namun, aliansi pembunuhan surga telah berkontribusi banyak. Faktanya, setelah aliansi pembunuhan surga ditipu oleh keluarga Wang, mereka bertempur di garis depan. Tanpa kontribusi dari Heaven Murder Alliance, bagaimana mungkin keluarga Wang bisa meruntuhkan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Hampir mustahil. Itu adalah kebenarannya. Namun, bagaimana dengan sekarang? Dihadapkan pada kekuatan Wang Chen dan keluarga Wang, Yang Mulia Hong Tiansue hanya bisa mengabaikan hati nuraninya dan memberikan semua pujian kepada keluarga Wang. Dia harus melemahkan aliansi pembunuhan surga sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu mereka mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri. Ada pun tanah suci gunung Sainte yang disebutkan Sun Yifan. Bagaimana aliansi pembunuhan surga berani menerimanya? Jika Yang Mulia Hong Tiansue benar-benar menginginkannya, dia dapat menjamin bahwa dalam waktu kurang dari tiga hari, keluarga Wang akan tiba di gerbang kota. Faktanya, aliansi pembunuhan surga tidak dapat menerima aliansi sembilan kota sekarang. Bagaimana yang terhormat Hong Tiansue tidak merasa dirugikan? Dia bahkan ingin muntah darah. Namun, yang terhormat Hong Tiansue harus menanggung semua perasaan ini. Dia tahu betul apa yang dia lakukan sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Aliansi pembunuhan surga hanya bisa mengertakan gigi dan menelan amarah mereka. Pada saat ini, Yang Terhormat Hong Tiansue harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Semua ini membuat Yang Mulia Hong Tianhe ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. 3317. Yang Terhormat Hong Skai sangat frustrasi. Dia ingin muntah darah. Sialan Wang Chen, sial keluarga Wang, sial Sun Yifan. Kelompok orang ini memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Hati Yang Mulia Hong Skai berdarah ketika dia mengingat bagaimana dia dipaksa mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia harus mempertahankan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, ekspresi Yang Mulia Hong Skai sangat kaku. Puff! Mendengar kata-kata Yang Mulia Hong Skai, suasananya langsung menjadi sedikit aneh. Namun, dalam suasana yang aneh ini, K.R. tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Yang Mulia Hong Skai sangat menarik saat ini. Tawanya langsung membuat pemandangan itu menjadi semakin aneh. He he, Yang Mulia Hong Skai pasti bercanda. Sun Yifan terbatuk ringan saat melihat pemandangan aneh itu. Keluarga Wang saya secara alami akan mematuhi perjanjian tersebut. Yang Mulia Hong Skai, Anda tidak perlu khawatir. Karena aliansi sembilan kota memberikannya kepada aliansi pembunuhan surga, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambilnya kembali. Adapun Gunung Sainte, keluarga Wang saya secara alami akan mempersembahkannya dengan kedua tangan. Saya yakin keluarga Wang saya dan aliansi pembunuhan surga akan terus bekerja sama. Jika keluarga Wang saya benar-benar merebut kembali aliansi sembilan kota dan merobohkan Gunung Sainte, apa pendapat dunia tentang keluarga Wang saya? Keluarga seperti apa yang mereka pikirkan tentang keluarga Wang saya? Sun Yifan melanjutkan sambil tersenyum. Di akhir kalimatnya, wajahnya dipenuhi rasa sakit hati. Pada saat ini, tatapan Sun Yifan membuat tulang punggung Yang Mulia Hong Skai merinding. Pembohong, semuanya pembohong. Mendengar kata-kata Sun Yifan dan melihat ekspresinya, bibir Yang Mulia Hong Skai bergerak-gerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Percaya bahwa kedua belah pihak akan terus bekerja sama. Bahkan Sun Yifan sendiri tidak akan mempercayai hal ini. Apa pendapat dunia tentang keluarga Wang? Apa pendapat dunia tentang keluarga Wang? Orang cerdas manapun di dunia ini mungkin akan mengetahui pemikiran sebenarnya dari keluarga Wang. Ini adalah keluarga yang penuh dengan ambisi. Masih berpura-pura menjadi orang baik. Sungguh tercelah. Namun, meskipun mereka mengetahui hal ini, baik Yang Mulia Hong Skai maupun Aliansi Pembunuhan Surga tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah bagian yang paling membuat frustrasi. Tidak perlu berdiri pada upacara, stay ward soon. Kali ini, Tian Hong dan saya datang ke sini untuk masalah ini. Saat ini, Aliansi Pembunuhan Surga tidak berdaya meskipun kita menginginkannya. Gunung Sainte, Aliansi Pembunuhan Surgaku pasti tidak bisa menerimanya. Kami juga tidak berdaya untuk membela Aliansi Sembilan Kota. Jika bukan karena Aliansi Pembunuh Surgaku yang mundur, kami tidak akan berdaya bahkan jika kami menginginkannya. Yang Mulia Darah Surgawi menghela nafas saat dia melihat penampilan Sun Yifan yang kejam. Yang Mulia Skyblood mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia mengingat apa yang dikatakan Sun Yifan kepadanya. Selain itu, ada hal yang lebih penting untuk didiskusikan dengan kepala keluarga Wang. Mengambil nafas dalam-dalam, Yang Mulia Darah Surgawi melanjutkan. Dia tidak bisa terus dituntun oleh keluarga Wang. Kalau tidak, siapa yang tahu bagaimana dia akan ditipu ketika saatnya tiba. Yang Mulia Darah Surgawi, yang sangat menyadari hal ini, menghela nafas dalam hati. Dia siap untuk secara langsung menyatakan inti permasalahan kunjungannya ke keluarga Wang. Mengetahui orang seperti apa Wang Chen dan Sun Yifan, Yang Mulia Darah Surgawi menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk berbicara. Oh! Mendengar kata-kata Yang Mulia Darah Surgawi, Sun Yifan dan Wang Chen bertukar pandang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia Darah Surgawi ada di sini? Jantung Wang Chen berdetak kencang, namun ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya dengan ragu. Mungkinkah mereka benar-benar berada di sini untuk menuntut perdamaian? Gelombang emosi melonjak di hati Wang Chen. Banyak orang yang hadir juga melihat Yang Mulia Darah Surgawi. Mereka ingin melihat apa yang direncanakan oleh Heaven Murder Alliance. Gunung Sainte, aliansi sembilan kota, dapat dikatakan bahwa kata-kata pertama dari Yang Mulia Darah Surgawi dan Yang Mulia Darah Surgawi Hong telah mengejutkan semua orang. Semua orang secara alami menyadari situasi aliansi pembunuhan surga saat ini. Tidaklah aneh untuk mengatakan bahwa aliansi pembunuhan surga berada dalam situasi yang mengerikan. Selama aliansi pembunuhan surga masih memiliki sedikit otak dan rasionalitas, mereka tidak akan menerima Gunung Sainte. Semua orang sudah jelas tentang hal ini. Namun, mereka tidak menyangka aliansi pembunuhan surga akan menghancurkan aliansi sembilan kota tanpa ragu-ragu. Ini sungguh mengejutkan. Sepertinya Heaven Murder Alliance siap berdarah. Kata-kata pertama mereka sudah sangat mengejutkan. Apa yang akan dilakukan aliansi pembunuhan surga selanjutnya? Hal ini menggelitik rasa penasaran semua orang. Kali ini, Yang Mulia Darah Surgawi dan saya berada di sini di bawah perintah pemimpin aliansi untuk mendiskusikan masa depan aliansi pembunuhan surga dengan kepala keluarga Wang. Yang Mulia Darah Surgawi Hong menghela nafas ketika dia merasakan tatapan Yang Mulia Darah Surgawi. Hmm, masa depan aliansi pembunuhan surga. Kata-kata Yang Mulia Darah Surgawi dan Yang Mulia Darah Surgawi Hong membuat Wang Chen mengangkat alisnya. Dia bertukar pandang dengan Sun Yifan, dan mereka berdua tersenyum. Tanpa diduga, Yang Mulia Darah Surgawi dan Yang Mulia Darah Surgawi Hong telah mempelajari pelajaran mereka kali ini. Dalam hal ini, mereka ingin melihat apa yang direncanakan oleh Heaven Murder Alliance. Mungkinkah Wang Chen dan yang lainnya menduga bahwa aliansi pembunuhan surga ada di sini untuk menuntut perdamaian? Masa depan aliansi pembunuhan surga, tentu saja untuk maju dan mundur bersama keluarga Wang dan berbagi kejayaan. Sun Yifan berkata sambil tersenyum saat melihat sorot mata Wang Chen. Steward Sun, kamu pasti bercanda. Yang Mulia Darah Surgawi Hong menghela nafas. Saya yakin Kepala Keluarga Wang dan Pengurus Sun mengetahui situasi aliansi pembunuhan surga saat ini. Setelah Perang Suci, aliansi pembunuhan surga menyadari bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi dan langit yang lebih tinggi. Seberapa lemahkah aliansi pembunuhan surga di dunia yang luas ini? Sekarang, kami bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri kami sendiri. Bagaimana aliansi pembunuhan surga berbicara tentang kejayaan di dunia ini? Bagaimana aliansi pembunuhan surga berbagi dunia dengan keluarga Wang? Wang. Perang Suci ini memungkinkan kita mengenali kekuatan kita sendiri. Setelah ini, pemimpin aliansi dan semua orang di aliansi pembunuhan surga tahu bahwa jika kita ingin terus eksis, kita harus mengandalkan kekuatan keluarga Wang. Yang Mulia Darah Surgawi Hong menghela nafas sambil menatap Wang Chen dan Sun Yifan dalam-dalam. Setelah jeda, dia melanjutkan, oleh karena itu, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tunduk kepada kepala keluarga Wang. Kami berharap dapat mencari perlindungan dari keluarga Wang. Baik Yang Mulia Darah Surgawi Hong maupun Yang Mulia Darah Surgawi Hong memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Hati mereka berdarah. Kata-kata ini sudah sangat jelas terlihat. Kali ini, Wang Chen dan Sun Yifan tidak bisa bersikap bodoh, bukan? Namun, jika mereka membuatnya begitu jelas, aliansi pembunuhan surga akan kehilangan muka. Mereka benar-benar dikacaukan oleh keluarga Wang. Namun, aliansi pembunuhan surga harus tersenyum atas penghinaan yang dialami keluarga Wang. Yang Mulia Darah Surgawi Hong dan Yang Mulia Darah Surgawi Hong merasa ingin menangis. Produk. Meskipun samar-samar mereka bisa menebak mengapa Yang Mulia Darah Surgawi Hong dan Yang Mulia Darah Surgawi Hong ada di sini sebagai perwakilan dari aliansi pembunuhan surga. Namun, setelah mendengar keputusan aliansi pembunuhan surga, Wang Chen, Sun Yifan, dan semua orang di Aula Utama Klan Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua orang saling memandang. Aliansi pembunuhan surga benar-benar ada di sini untuk meminta perdamaian. Zhong San dan Heaven Murder Alliance benar-benar rela melepaskan sikap mereka yang tinggi dan perkasa serta membuang martabat mereka. Ini sungguh mengejutkan. Ini tidak sesederhana meminta perdamaian. Dari apa yang dikatakan Yang Mulia Darah Surgawi Hong, ini adalah penyerahan diri yang terselubung. Apakah mereka akan melekatkan diri pada keluarga Wang? Apakah mereka akan menjadi kekuatan bawahan keluarga Wang? Sulit membayangkan aliansi pembunuhan surga akan melakukan tindakan seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Sun Yifan saling memandang. Kali ini, aliansi pembunuh langit mengejutkan Wang Chen dan Sun Yifan. He he, Yang Mulia Darah Surgawi Hong pasti bercanda. Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih baik. Namun, Heaven Murder Alliance pasti memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun aliansi pembunuhan surga sedang dalam masalah sekarang, saya yakin kita tidak akan mendapat masalah jika kita saling membantu. Apapun yang terjadi, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga akan saling membantu. Mengapa pemimpin aliansi Zhong mengambil keputusan seperti itu? Dimanakah tempat keluarga Wang? Sun Yifan menghela nafas setelah hening beberapa saat. Ekspresinya menunjukkan kemarahan yang benar. Seolah-olah keputusan aliansi pembunuhan surga merupakan penghinaan besar bagi keluarga Wang. Reaksi Sun Yifan hampir membuat Yang Mulia Darah Surgawi Hong memuntahkan setegup darah. Dia pingsan dan pingsan. Tak tahu malu. Sun Yifan ini memang orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Aliansi pembunuhan surga sudah menjelaskan semuanya, tapi Sun Yifan masih bermain-main. Apakah ada benarnya? Apa yang diinginkan Sun Yifan? Yang Mulia Darah Surgawi Hong tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia takut keluarga Wang tidak menyetujui permintaan aliansi pembunuhan surga. Meskipun merupakan hal yang baik bagi aliansi pembunuhan surga untuk bergabung dengan aliansi pembunuhan surga, kekuatan manapun di dunia mungkin akan sangat gembira. Namun, keluarga Wang punya alasan untuk menolaknya. Aliansi pembunuhan surga, bagaimanapun juga, adalah aliansi pembunuhan surga. Keberadaan mereka pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi keluarga Wang. Berdasarkan ambisi keluarga Wang, mereka mungkin tidak akan mentolerir adanya ancaman seperti itu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Yang Mulia Darah Surgawi Hong tidak mengetahui dendam antara aliansi pembunuhan surga dan ras iblis. Ras iblis memainkan peran penting dalam aliansi keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan jika keluarga Wang menolak permintaan aliansi pembunuhan surga. Karena dia mengetahui semua ini, Yang Mulia Darah Surgawi Hong tidak bisa tetap tenang ketika dia melihat Sun Yifan bermain-main dan Wang Chen terlihat begitu tenang. Ini, kepala keluarga Wang, Steward Sun. Saya tidak bercanda, aliansi pembunuhan surga tidak akan bercanda mengenai masalah ini. Kita tahu bahwa kepala keluarga Wang dan pengurus Sun mempunyai niat baik. Namun, di dunia yang kacau ini, pemimpin kita sangat lelah. Aliansi pembunuhan surga juga lelah. Kami tidak memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Jadi, khawatir keluarga Wang akan menolaknya, Yang Mulia Darah Surgawi Hong buru-buru melanjutkan. Kali ini, dia semakin menurunkan posisinya. Tidak ada negosiasi yang lebih menyedihkan dari ini, bukan. Yang Mulia Darah Surgawi Hong ingin menangis. Lagipula, tidak ada hasil baik dari pertemuan dengan keluarga Wang. Memang benar demikian. Kepala keluarga Wang, Yang Mulia Darah Surgawi Hong dan saya datang dengan tulus atas nama pemimpin kami dan aliansi pembunuhan surga. Saya yakin Kepala Keluarga Wang mengetahui beratnya masalah ini. Kita juga tahu kalau berita ini terlalu mendadak. Mengapa Kepala Keluarga Wang dan Pengurus Sun terburu-buru menjawab, Aliansi Pembunuhan Surga tidak membutuhkan satu atau dua hari. Saya berharap Kepala Keluarga Wang dan Pengurus Sun akan mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Sekarang dunia sedang kacau, saya yakin Kepala Keluarga Wang tidak ingin melihat rakyatnya terus menderita, bukan. Melihat Yang Mulia Darah Surgawi Hong menjadi cemas, Yang Mulia Darah Surgawi Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Yang Mulia Darah Surgawi Hong bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Keluarga Wang benar-benar jahat. Situasinya secara bertahap dikendalikan oleh Keluarga Wang. Ini tidak akan berhasil. 3.318 Apa yang akan dipikirkan Keluarga Wang? Setelah meninggalkan Ola dan kembali ke tempat tinggal sementara mereka, Yang Mulia Tian Hong bertanya dengan cemberut sambil melihat Yang Mulia Tian Sui di sampingnya. Meskipun ia dikenal sebagai otak dari Aliansi Pembunuhan Langit, Supremasi Hong Sgei dianggap sebagai orang bijak. Namun, otak Yang Mulia Langit Agung sepertinya berhenti bekerja ketika dia menghadapi Keluarga Wang. Keluarga Wang telah memberikan pukulan telak kepada Supremasi Hong Sgei. Saat pertama kali datang ke Keluarga Wang, dia sangat percaya diri. Namun, kepercayaan dirinya diinjak-injak dengan kejam oleh Keluarga Wang. Setelah itu, ketika dia memikirkan Keluarga Wang, Supremasi Hong Sgei hanya bisa menundukkan kepalanya. Terlebih lagi, Wang Chen dan Sun Yifan memang adalah orang-orang yang tidak bermain sesuai aturan. Hal ini membuat Supremasi Hong Sgei tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, dia bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen dan Sun Yifan. Sangat sulit untuk memahami pemikiran orang-orang ini. Keluarga Wang, saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Yang Mulia Tian Sui bergumam ketika sebuah cahaya melintas di matanya ketika dia mendengar kata-kata Yang Mulia Hong Sgei. Oh, beritahu aku tentang itu. Ketertarikan Hong Sgei Supremasi terguncang setelah mendengar kata-kata Supremasi Tian Sui. Supremasi Tian Sui sepertinya menyadari sesuatu. Anda tahu ambisi keluarga Wang. Apakah menurut Anda mereka akan menyetujui permintaan kami? Apakah aliansi pembunuhan langit merupakan ancaman bagi mereka? Tanya Supremasi Tian Sui. Ini. Supremasi Hong Sgei melebarkan matanya mendengar kata-kata Supremasi Tian Sui. Itu benar. Setelah Yu Tianqi pergi, aliansi pembunuhan langit berada dalam kekacauan. Jika keluarga Wang mau, mereka bisa melenyapkan aliansi pembunuhan langit sepenuhnya. Mengapa mereka perlu merekrut mereka? Ini merupakan ancaman bagi keluarga Wang. Mengingat ambisi Wang Chen, dia tidak akan membiarkan ancaman seperti itu ada. Namun, kami ikhlas kali ini. Selain itu, aliansi pembunuhan langit berguna bagi mereka. Jangan lupa bahwa kekuatan kita tidak boleh dianggap remeh. Jika keluarga Wang benar-benar bertekad untuk menghancurkan kita, saya khawatir tidak akan sesederhana itu, bukan? Kami pasti harus membayar harganya. Lebih penting lagi, jika keluarga Wang melakukan ini, berapa banyak orang di dunia yang takut pada mereka? Apa yang akan terjadi pada mereka yang ingin bergantung pada keluarga Wang? Kita semua tahu betapa ambisiusnya kepala keluarga Wang. Tapi karena ambisinya ini, dia mungkin tidak akan membuat keputusan bodoh. Bahkan pasukan bawahan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga direkrut oleh keluarga Wang. Adapun kita. Gumam Hong Tian Zheng yang terhormat. Wang Chen sangat ambisius. Karena ambisi inilah yang mulia Hong Tianhe melihat lebih banyak harapan di masa depan. He he, ketulusan kita. Apakah mereka peduli? Dan ketulusannya terlihat. Sun Yifan adalah orang yang mencurigakan. Selain itu, jangan lupakan ras iblis. Yang mulia darah berkata dengan lemah. Memikirkan hal ini, yang mulia Tianzue menghela nafas dalam hati. Sepertinya sudah waktunya dia melaksanakan rencananya. Ras setan. Supremasi Hong Skai, yang tidak menyadari perilaku aneh Supremasi Tianzue, terkejut ketika mendengar dua kata itu. Ya, iblis. Mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan dengan kita. Saya khawatir ras iblis akan ikut campur. Apa yang harus kita lakukan? Supremasi Hong Skai mulai khawatir. Kami hanya bisa memainkannya dengan telinga. Mari kita tunggu dan lihat apa yang diputuskan keluarga Wang. Setelah beberapa saat, Supremasi Hong Skai mengertakkan gigi dan bergumam. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mereka hanya bisa menunggu sampai besok untuk melihat bagaimana sikap keluarga Wang. Bagaimana menurut kalian semua? Supremasi Hong Skai dan Supremasi Tianzue, yang telah kembali ke halaman, sangat khawatir. Di sisi lain, di aula, kerumunan yang belum pergi terdiam. Melihat kerumunan yang diam, Wang Chen bertanya langsung. Hal ini harus diputuskan oleh orang banyak. Ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, banyak orang saling memandang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Terutama ketika mereka melihat wajah tidak ramah dari para tetua ras iblis, mereka secara naluriah menutup mulut. Semua orang tahu tentang dendam antara ras iblis dan persatuan pembunuhan surga. Mereka takut ras iblis tidak menyetujui masalah ini. Bukankah mereka akan berselisih dengan ras iblis jika mereka mengambil sikap sekarang? Memikirkan hal ini, banyak orang tersenyum pahit. Biarkan aku mengatakannya. Saat semua orang kehilangan kata-kata, Flaming Moon melangkah maju. Sebagai raja binatang buas, Flaming Moon tidak terlalu takut pada ras iblis. Selain itu, meskipun ada kerenggangan antara dia dan Wang Chen, niat awalnya tidak berubah. Tentu saja, Flaming Moon tahu apa yang dipikirkan Wang Chen dan apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Dia juga tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Jika Flaming Moon tidak melangkah maju sekarang, akan terjadi keheningan yang canggung. Identitasnya tidak diragukan lagi adalah orang yang paling cocok untuk memecah keheningan ini. Memang benar, mendengar kata-kata Flaming Moon, semua orang memusatkan perhatian padanya. Tidak ada salahnya menyetujui masalah ini. Meskipun persatuan pembunuh surga lemah, mereka masih memiliki kekuatan. Mereka memiliki banyak ahli. Jika kami benar-benar melawan mereka, kami akan menderita kerugian besar. Banyak kekuatan di dunia yang mungkin ingin melawan kita. Jika kita benar-benar menyerang mereka, tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, jika kita bisa menaklukkan mereka, di satu sisi, kita bisa menghemat banyak tenaga. Di sisi lain, kita bisa membiarkan dunia melihat kemurahan hati kita. Saya yakin semua orang tahu manfaatnya. Flaming Moon berkata tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, Flaming Moon menutup matanya, mengabaikan tatapan tidak ramah dari para tetua ras iblis. Dia duduk di sana dengan tenang seolah dia tidak pernah mengatakan apapun. Namun, pernyataan Flaming Moon sudah cukup untuk mengungkapkan sikapnya. Dia mendukung permintaan perdamaian dan pengikut dari Heaven Murder Union. Saya pikir kita bisa menaklukkan persatuan pembunuh surga. Setelah satu orang angkat bicara, orang kedua angkat bicara. Benar saja, begitu suara Flaming Moon turun, keluarga Zhu melangkah maju. Keluarga Zhu tidak diragukan lagi adalah yang paling mendukung Wang Chen. Mereka secara alami memikirkan Wang Chen. Seperti yang dikatakan Flaming Moon, jika kita menerima Heaven Murder Union, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Kata Patriar keluarga Zhu secara langsung. Itu benar. Mengikuti Patriar keluarga Zhu, banyak orang ikut serta. Mendengarkan orang-orang ini, Wang Chen menghela nafas lega. Kata-kata Flaming Moon persis seperti yang dipikirkan Wang Chen. Jika mereka bisa menaklukkan persatuan pembunuh surga dengan mudah, itu akan menjadi hal terbaik. Namun, Wang Chen khawatir dengan sikap ras iblis. Berdiri di posisinya, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun secara langsung. Dia hanya bisa menunggu sikap semua orang. Situasinya tampaknya lebih baik dari yang dia bayangkan. Setidaknya, banyak orang yang mendukung pendapat Flaming Moon. Ini menjelaskan banyak hal. Huff, persatuan pembunuh surga sangat ambisius. Bagaimana kita bisa menundukkan mereka? Seperti yang diharapkan, melihat banyak orang mendukung kata-kata Flaming Moon, para tetua ras iblis mendengus dengan ekspresi jelek. Ras iblis kita dan persatuan pembunuh surga tidak bisa didamaikan. Kata Patriar keras iblis secara langsung. Nada suaranya dingin dan tegas. Tidak ada nada diskusi dalam suaranya. Sikapnya sangat mendominasi. Dendam antara ras iblis kita dan persatuan pembunuh surga harus diselesaikan. Kata Patriar keras iblis lainnya. Sikapnya juga sangat jelas. Dengan kekuatan kita saat ini, itu lebih dari cukup untuk melenyapkan persatuan pembunuh surga. Beberapa leluhur ras iblis juga menyatakan pendirian mereka. Seberapa kuatkah aliansi keluarga Wang sekarang? Apakah tidak cukup untuk melenyapkan serikat pembunuhan surga setelah kehilangan Yu Qianqiu? Saya pikir itu adalah seseorang yang takut. Bagaimana tidak ada pertumpahan darah dalam pertempuran? Badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh Heaven Murder Union sekarang? Kita mungkin harus membayar harga untuk menaklukkan mereka. Tapi kami bisa menanggungnya. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Tianren bergumam dengan ekspresi rumit. Dalam sekejap, suasana diaula menjadi mencekam. Melihat situasinya, Wang Qian juga mengerutkan kening. Hal ini sangat merepotkan. Wang Qian menghela nafas dalam hati. Jika tidak ditangani dengan baik, dia takut aliansi keluarga Wang akan hancur dalam sekejap. Perang tidak bisa dihindari. Ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan terjadi oleh Wang Qian. Mungkinkah ini adalah rencana terang-terangan yang dilakukan oleh Serikat Pembunuhan Surga? Apakah mereka menggunakan metode ini untuk menciptakan masalah bagi keluarga Wang dan menjerumuskan keluarga Wang ke dalam perselisihan internal? Ekspresi Wang Qian sedikit berubah. Tidak. Namun, Wang Qian dengan cepat membantah dugaannya. Meski dugaan ini sepertinya sangat masuk akal. Namun Wang Qian tahu bahwa hal itu hampir mustahil. Serikat Pembunuh Surga tidak punya nyali untuk melakukan hal tersebut. Jika mereka benar-benar mendorong keluarga Wang terlalu jauh, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bernafas. Mereka pasti akan dimusnahkan oleh keluarga Wang dengan cara apapun. Selain itu, Persatuan Pembunuh Surga harus tahu bahwa jika mereka melakukan hal itu, mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. Mereka tidak sebodoh itu. Kemudian, Persatuan Pembunuh Surga adalah memikirkan Wang Qian, Wang Qian memandang Sun Yifan. Bagaimana menurutmu, kakak Sun? Apa rencana Sun Yifan? Itulah yang menjadi perhatian Wang Qian. Mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, tentu lebih baik menerima Heaven Murder Union. Kami akan menghemat energi, meningkatkan kekuatan kami, dan menunjukkan sikap kami di seluruh medan perang. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk sepenuhnya mengendalikan medan perang dan mulai berorganisasi. Dari sudut pandang senior ras iblis, secara alami lebih baik menghancurkan Persatuan Pembunuh Surga. Namun, kita perlu mengeluarkan banyak energi untuk melakukannya. Tapi ini bukan masalah. Sun Yifan menyipitkan matanya saat mendengar pertanyaan Wang Qian. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mendengar kata-katanya. Kata-kata Sun Yifan sama dengan tidak mengatakan apapun. Kakak Matahari. Si eksentrik menggerakkan mulutnya dan berseru dengan lemah. Penasihat Militer Sun, ini. Banyak orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pendapat Sun Yifan sangatlah penting. Dalam keadaan seperti itu, sikap Sun Yifan mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Sun Yifan. Bahkan Wang Qian tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Suasana di Aula menjadi semakin aneh. Tentu saja yang terbaik adalah menerima kesetiaan Heaven Murder Union. Saat suasana menjadi aneh dan Wang Qian mempertimbangkan pro dan kontra, sebuah suara dingin terdengar. Wang Qian dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka mendengar suara ini dan melihat keluar Aula. Supremasi Tian Sui, kamu. Banyak orang saling berpandangan ketika melihat sosok itu berdiri di pintu masuk Aula. Bukankah itu Supremasi Tian Sui? Bukankah dia sudah pergi belum lama ini? Kenapa dia kembali sekarang? Apakah dia masih mencoba membujuk keluarga Wang? Tidak. Orang ini sepertinya ingin mengatakan hal lain. Terlebih lagi, dia berusaha menyembunyikannya dari Supremasi Tian Hong. Semua orang saling memandang ketika memikirkan hal ini. Mereka tidak tahu apa yang Supremasi Tian Sui coba lakukan. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Supremasi Tian Sui. Wang Qian menyipitkan matanya ketika dia melihat Supremasi Tian Sui berjalan ke Aula. Supremasi Tian Sui adalah salah satu orang dengan status tertinggi di Heaven Murder Union. Dia kuat dan memiliki kekuatan dahsyat yang menjadi miliknya. Wang Qian tentu saja tidak berani meremehkan orang seperti itu. Lebih penting lagi, Wang Qian sangat penasaran. Apa yang ingin dikatakan Supremasi Tian Sui padanya? 3319. Aku tidak berani mengajarimu. Namun, saya tahu apa yang dipikirkan oleh Patriar keluarga Wang dan semua orang. Mungkin saya bisa menjawab Anda. Yang mulia Tian Sui berkata dengan acuh tak acuh sambil memandang Wang Qian dan orang-orang yang hadir. Lalu, dia berjalan ke kursi kosong di Aula dan duduk. Saya pikir semua orang ragu apakah akan menerima pengajuan aliansi pembunuhan surga, bukan. Jika tidak ada yang salah, saya yakin sebagian besar dari Anda akan bersedia menerima aliansi pembunuhan surga. Yang mulia darah surgawi bertanya dengan penuh arti sambil melihat ke arah kerumunan. Begitu dia membuka mulut, dia langsung ke pokok permasalahan. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang sedikit berubah. Huh, Anda sangat percaya diri. Apa yang membuat Anda berpikir begitu? Seorang tetua dari klan iblis bertanya dengan nada tidak ramah. Hahaha, percaya diri. Bisa dibilang begitu. Apalagi kepercayaan diri ini datangnya dari manfaatnya bukan? Jika Heaven Murder Alliance benar-benar tunduk, tidak bisakah Anda melihat manfaatnya? Tidak mungkin sampai sejauh itu, kan? Yang mulia Tian Sui tetap tenang menghadapi pertanyaan itu. Siapa yang tahu kalau kamu hanya berpura-pura sopan? Tetua lain dari klan iblis berkata dengan dingin. Dengan sarana Steward Sun dan Patriar keluarga Wang, kita tidak akan sebodoh itu. Bahkan jika kita berpura-pura bersikap sopan, saya khawatir kita akan sepenuhnya dikendalikan oleh Steward Sun ketika kita memasuki aliansi keluarga Wang. Yang mulia Tian Sui tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Sun Yifan. Dia yakin Sun Yifan punya sarana. Dia juga percaya bahwa keluarga Wang tidak akan mengkhawatirkan hal ini. Terlebih lagi, aliansi pembunuhan surga benar-benar tidak memiliki rencana seperti itu kali ini, bukan? Kata-kata darah surgawi Zunze menyebabkan banyak orang menghela nafas. Tidak ada yang membantahnya. Itu benar. Siapa yang meragukan Wang Chen dan Sun Yifan? Cara keduanya bisa memainkan semua kekuatan di dunia di telapak tangan mereka. Aliansi pembunuhan surga yang menurun. Jika mereka benar-benar memasuki jangkauan kendali keluarga Wang, badai macam apa yang bisa mereka timbulkan? Saat itu, Sun Yifan akan mampu menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Integrasi. Jika mereka benar-benar berpura-pura sopan, bukankah aliansi pembunuhan surga akan menangis? Karena aku benar, kebanyakan dari mereka tentu saja berharap melihat aliansi pembunuhan surga berintegrasi ke dalam keluarga Wang. Yang mereka khawatirkan hanyalah ras iblis. Melihat tidak ada yang membantah kata-katanya, yang mulia darah surgawi merenung sejenak sebelum melanjutkan. Jadi bagaimana kalau aku? Kata orang gila dengan penuh kebencian. Dia sangat tidak senang dengan yang mulia darah ini. Benar, eksentrik tahu manfaat apa yang akan diberikan aliansi pembunuhan surga bagi keluarga Wang. Namun, bukan berarti orang gila itu adalah orang yang berpikiran sederhana. Aliansi pembunuhan langit bisa membawa manfaat bagi keluarga Wang, tapi juga membawa risiko yang sangat besar. Jika keluarga Wang benar-benar berselisih dengan iblis, itu tidak akan ada gunanya. Kuang Ren dipenuhi dengan kebencian saat ini. Dia lebih suka orang-orang ini tidak pernah datang ke keluarga Wang. Dengan begitu, saat pertarungan terakhir tiba, tidak akan ada masalah lagi. Tapi sekarang, tentu saja, karena itu, Kuang Ren tidak memiliki sikap yang baik terhadap darah surgawi. Faktanya, banyak orang yang hadir juga sama. Hei hei, aku tahu apa yang dikhawatirkan oleh kepala keluarga Wang dan semua orang. Itu benar, aliansi pembunuh surgaku dan klan iblis memiliki beberapa kesalahpahaman dan kebencian. Yang mulia darah surgawi menghela nafas. Hanya kebencian, kesalahpahaman. Hei hei, hubungan kita tidak sesederhana itu kan? Kata-kata yang mulia darah surgawi sepertinya telah menginjak ekor iblis. Orang-orang ini melompat dan mendengus dengan ekspresi tidak bersahabat. Bagaimana konflik antara klan iblis dan aliansi pembunuh surga bisa sesederhana kesalahpahaman? Jika sesederhana itu, situasi saat ini tidak akan terjadi. Kita harus mengetahuinya, apalagi masa lalu. Kali ini, dengan terbukanya penghalang tiga alam, iblis-iblis tua kembali satu persatu dan mendirikan aliansi pembunuh surga. Berapa banyak masalah yang dibawa oleh orang-orang di aliansi pembunuh surga ini ke klan iblis? Hal pertama yang dilakukan aliansi pembunuhan surga yang didirikan oleh iblis-iblis tua ini adalah membunuh banyak ahli dari berbagai kekuatan klan iblis. Kemudian, mereka melawan orang-orang klan iblis, memaksa banyak kekuatan mundur selangkah demi selangkah. Mereka berada dalam bahaya. Bukankah semua ini adalah pertikaian berdarah? Itu bahkan menyebabkan klan iblis tenggelam ke dalam lautan darah, hampir menyebabkan perang yang tak terbayangkan di dalam klan iblis. Ada terlalu banyak hal. Ini tidak lagi sesederhana konflik dan kebencian. Memikirkan hal ini, ekspresi beberapa iblis tua menjadi semakin tidak bersahabat. Sebelumnya, mereka bisa melepaskan semua kebencian mereka dan bekerja sama dengan aliansi pembunuh surga karena pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Sekarang pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte telah dihancurkan, mengapa mereka harus melepaskan kebencian mereka? Bagaimana mereka bisa berteman dengan aliansi pembunuh surga? Memikirkan hal ini, tatapan klan iblis menjadi semakin tidak bersahabat. Niat membunuh yang samar muncul di lapangan. Semua orang bisa merasakan perubahan suasana. He he, sepertinya kita masih belum bisa melepaskannya. Merasakan situasi ini, yang mulia darah surgawi menghela nafas. Dia melihat secara mendalam pada hadiah klan iblis yang menyesal. Aliansi pembunuh surgaku awalnya memiliki garis keturunan yang sama dengan klan iblis. Apakah kita benar-benar harus sekuat itu? Mengambil nafas dalam-dalam, nada suara yang mulia darah surgawi menjadi serius. Benar, sebagian besar orang di aliansi pembunuh surga setidaknya adalah nenek moyang klan iblis. Tidak peduli apa, mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan klan iblis. Sekarang klan iblis menekan aliansi pembunuh surga selangkah demi selangkah, nada suara yang mulia darah surgawi menjadi sangat berat. He he, menekan selangkah demi selangkah, saya khawatir ini adalah aliansi pembunuh surga. Ketika penghalang tiga alam hancur, berapa banyak anggota klan iblis yang kamu bunuh dan berapa banyak keluarga dan kekuatan yang dihancurkan. Bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka ketika dia menyebutkan fakta bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Kebencian terbesar antara klan iblis dan aliansi pembunuh surga dimulai sejak saat itu. Kita harus tahu bahwa bahkan keluarga Jiang pernah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Bagaimana mereka bisa melepaskan kebencian ini? Bahkan harta karun tertinggi klan iblis tidak bisa meredam amarahmu. Melihat sikap pantang menyerah klan iblis, Yang Mulia Darah Surgawi menarik nafas dalam-dalam dan berkata setelah hening lama, tepat saat klan iblis akan kehilangan kesabaran mereka. Ini adalah pilihan terakhir Yang Mulia Darah Surgawi. Itu juga alasan mengapa dia datang ke keluarga uang kali ini. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Yang Mulia Darah Surgawi, suasana tiba-tiba berubah. Itu buku berharga tertinggi yang legendaris dari klan iblis. Teknik budidaya tertinggi yang dikembangkan oleh dewa iblis saat itu. Kali ini, tanpa menunggu klan iblis berbicara, ekspresi Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Di zaman kuno, dewa sejati dan dewa iblis adalah dua dewa terkuat. Tentu saja, keduanya memiliki kemampuan luar biasa. Di antara mereka, buku besar berharga tertinggi jelas terkenal. Ini karena itu adalah teknik budidaya kuat yang ditinggalkan oleh dewa iblis. Dikatakan bahwa ini bahkan merupakan teknik budidaya yang dikembangkan oleh dewa iblis. Sekarang, Yang Mulia Darah Surgawi benar-benar menyebutkan masalah ini. Bagaimana mungkin Wang Chen dan yang lainnya tidak tergerak? Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno dan abad pertengahan, ada dua perang besar di antara klan iblis, semuanya demi harta yang ditinggalkan oleh dewa iblis. Mungkinkah harta karun ini ada di tangan aliansi pembunuh surga? Semua orang yang hadir, termasuk empat klan besar, keluarga Zan, dan empat tanah suci, jelas menyadari masalah ini. Buku besar berharga tertinggi sangat terkenal. Dengan sejarah panjang klan dan tanah suci mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Oleh karena itu, kali ini, beberapa dari mereka mau tidak mau bertanya. Benar, itu adalah buku berharga tertinggi yang ditinggalkan oleh dewa iblis. Merasakan tatapan semua orang, Yang Mulia Darah Surgawi berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, Yang Mulia Darah Surgawi melihat ke arah anggota klan iblis yang terkejut. Kalian semua harus sangat jelas tentang harta karun ini. Di zaman kuno dan abad pertengahan, aliansi pembunuh surga kita belum terbentuk, tetapi kebanyakan dari kita berpartisipasi dalam perjuangan demi harta karun ini. Anda harus sangat jelas tentang situasi saat itu. Inilah kebencian yang tidak bisa dilepaskan, bukan? Yang Mulia Darah Surgawi bertanya pada beberapa tetua klan iblis. Kata-kata ini bahkan lebih menggemparkan. Bahkan Wang Chen dan Sun Yifan tidak bisa tidak saling memandang. Siapa yang mengira ada rahasia besar antara klan iblis dan aliansi pembunuh surga? Sepertinya kebencian di antara mereka Itu benar, jika itu hanya karena penghalang tiga alam telah ditembus, kedua belah pihak tidak akan begitu bermusuhan. Sepertinya ini adalah kebencian yang diturunkan sepanjang sejarah. Wang Chen tahu bahwa anggota klan iblis yang kuat di aliansi pembunuh surga semuanya adalah eksistensi terkenal di klan iblis di masa lalu. Di zaman kuno dan abad pertengahan, orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik terkenal di klan iblis. Paling tidak, orang-orang seperti Zhong San dan Yang Mulia Darah Surgawi adalah elit di zaman itu. Menurut kata-kata Yang Mulia Darah Surgawi, di zaman kuno dan abad pertengahan, pembangkit tenaga listrik ini menimbulkan badai di klan iblis hanya demi harta dewa iblis ini. Wang Chen menyipitkan matanya. Ada begitu banyak liku-liku. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam, diam-diam memperhatikan perubahan situasi. Huff! Mendengar kata-kata Yang Mulia Darah Surgawi, seorang tetua klan iblis akhirnya mendengus, kamu masih tahu bahwa ini adalah harta karun penguasa dewa iblis. Ketika dewa iblis pergi, harta karun penguasa pun tertinggal. Setelah melewati zaman kuno, Soverein Tracer akhirnya terbagi menjadi delapan bagian. Kedelapan bagian ini diperoleh dari delapan kekuatan dahsyat. Kami, tempat suci, adalah penjaganya. Perjanjiannya adalah ketika pewaris dewa iblis muncul, itu akan menjadi hari di mana delapan bagian bergabung. Pada saat itu, kami akan membantu pewaris dewa iblis untuk mengembalikan kejayaan dewa iblis. Dan kekuatan yang menguasai delapan bagian ini seperti enam keluarga besar dan empat tempat suci di benua langit yang mendalam. Mereka disebut keluarga dan sekte penjaga. Namun, pada zaman dahulu, sebagian orang merasa gelisah. Memanfaatkan kekacauan di dunia, beberapa pembangkit tenaga listrik memiliki ambisi yang liar dan ingin mendapatkan peluang besar ini. Setelah pertempuran besar, api perang berkobar dan darah mengalir seperti sungai. Berapa banyak orang yang meninggal? Berapa banyak keluarga dan pasukan yang hancur? Pada akhirnya, hanya empat dari delapan bagian yang tersisa dan dijaga oleh sekte kami. Sisanya diambil oleh orang-orang di antara kalian dan keberadaan mereka tidak diketahui. Karena dua kali kekacauan itu, vitalitas klan iblis kami rusak parah dan kami tidak lagi sehebat sebelumnya. Karena itu, bakat kita layu. Kamu telah mengkhianati dewa iblis. Melihat yang mulia darah surgawi, mata sesepu itu tidak ramah. Setelah jeda, dia terus bertanya, yang mulia darah surgawi. Haha, jika kami mengingatnya dengan benar, kakak laki-lakimu mengambil salah satu salinan yang tidak lengkap, bukan? Saat dia mengatakan ini, niat membunuh di sekitar beberapa tetua klan iblis melonjak. Akan lebih baik jika mereka tidak membicarakan bagian ini. Sekarang setelah mereka membicarakan bagian ini, niat membunuh di hati mereka semakin kuat. Ini adalah kenangan yang tidak bisa dilepaskan oleh klan iblis. Itu merupakan penghinaan besar. Inilah alasan mengapa klan iblis dan aliansi pembunuhan surga tidak bisa melepaskan kebencian mereka. Ini adalah rahasia yang tersembunyi di dalam klan iblis. 3320 Semua orang di aula saling memandang dengan cemas setelah mendengar apa yang dikatakan yang mulia darah dan para leluhur klan iblis. Mereka tidak menyangka ada sejarah tersembunyi di klan iblis. Mereka telah mendengar tentang perang saudara antara klan iblis pada zaman kuno dan abad pertengahan. Namun, bukankah hal yang sama terjadi di benua Tian Suan? Dalam keadaan di mana mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, kebanyakan orang tidak punya mood untuk peduli dengan urusan klan iblis. Selain itu, setelah dua era, penghalang tiga alam telah membentuk dua dunia baru, sehingga Wang Chen dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang klan iblis. Adapun dua perang besar tersebut, semua orang mengira itu hanya gangguan zaman. Siapa sangka kalau itu akan melibatkan dewa iblis dan buku harta karun tertinggi? Yang lebih tidak terduga adalah meskipun tidak ada aliansi pembunuhan surga selama periode itu, ada organisasi serupa. Orang-orang itu telah membentuk perselisihan yang tidak dapat didamaikan dengan kekuatan utama klan iblis. Dan aliansi pembunuhan surga telah berevolusi dari kekuatan itu. Wang Chen, Sun Yifan, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Tampaknya masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Jika memang tidak ada jalan lain, Wang Chen bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Cahaya dingin muncul di matanya. Jika tidak ada harapan untuk memenangkan aliansi pembunuhan surga, maka dia hanya bisa memberantasnya. Wang Chen bukanlah orang yang baik. Dibandingkan dengan aliansi pembunuhan surga, klan iblis jelas lebih penting bagi Wang Chen. Terlebih lagi, apa hubungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yueh dan yang lainnya? Wang Chen masih bisa membedakan beratnya masalah ini. Itu benar, kakakku memperoleh salinan yang tidak lengkap. Dan salinan yang tidak lengkap itu ada pada saya. Sementara Wang Chen dan yang lainnya terdiam, Yang Mulia Darah Surgawi berkata langsung. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki salinan yang tidak lengkap. Lagi pula, aku tidak hanya akan mendapatkan salinan yang tidak lengkap. Yang Mulia Darah melanjutkan. Yang Mulia Darah Surgawi terus berbicara. Kondisi. Kata leluhur tua dari Lembah Lupa Gairah setelah menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Darah Surgawi. Karena Yang Mulia Darah telah berbicara, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang pihak lain coba lakukan. Anda ingin menggunakan salinan yang tidak lengkap ini sebagai imbalan atas rekonsiliasi kita. Salah satu leluhur sekte Bulan Iblis menyipitkan matanya. Itu benar. Keagungan Tian Sui tersenyum ketika dia mendengar kata-kata dari pemimpin kultus Bulan Iblis. Jika itu bisa ditukar dengan perdamaian, apa gunanya menyerahkan Soverein Grimoire yang tidak lengkap. Jika itu adalah buku lengkapnya, Tian Sui Zun mungkin akan mengabaikan segalanya dan melarikan diri dengan Grimoire tertinggi. Namun, sebagian dari salinan yang tidak lengkap, seperti Iga Ayam. Setelah ribuan tahun, mereka akhirnya memahami hal ini. Mustahil. Namun, saat Yang Mulia Darah Tian Xie menghembuskan napas, Patriark Lembah Cinta yang hilang tetap tanpa ekspresi. Huh, saat itu, berapa banyak orang yang meninggal di sekte kita. Berapa banyak kekuatan yang hilang kali ini. Bagaimana caranya menghilangkan kebencian ini. Patriark Lembah Kelupaan mendengus dengan enggan. Perang saat itu adalah kesalahan kami. Namun, jangan lupa bahwa sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam perang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mungkin mereka berada di medan perang tertinggi, atau mungkin mereka sudah jatuh. Kalau begitu, sudah waktunya untuk melepaskan kebencian, bukan. Terlebih lagi, pewaris Dewa Iblis telah muncul. Jika informasi saya benar, Yan Seng Yue adalah penerus Dewa Iblis. Menurut perjanjian, Grimoire tertinggi Dewa Iblis harus diberikan kepadanya, bukan. Yang Mulia Darah Tiansye berkata dengan suara rendah. Kata-kata supremasi Darah Surgawi membuat semua ras Iblis tercengang. Jika Seng Yue memikirkan identitas Yan Seng Yue, banyak dari mereka yang memasang ekspresi rumit. Penerus Dewa Iblis, identitas ini membuat banyak Iblis merasa malu. Yan Seng Yue berasal dari benua Tiansuan. Dia sama sekali bukan Iblis. Dia hanyalah orang yang bergabung dengan Dewa Iblis. Siapakah orang yang bergabung dengan Dewa Iblis? Dia bisa dikatakan monster setengah manusia setengah Iblis. Jika dia tidak mendapatkan warisan Dewa Iblis, akan sulit bagi orang seperti itu untuk masuk ke level seniman bela diri Dewa. Dia harus menanggung rasa sakit dan penderitaan yang tiada akhir, dan akhirnya mati. Namun, siapa sangka bahwa setengah manusia, setengah Iblis, yang dipandang sebagai monster, telah memperoleh warisan Dewa Iblis. Hal ini menyebabkan Iblis menghela nafas tanpa henti. Namun, masalahnya sudah diputuskan, dan orang-orang ini tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Grimoire tertinggi ini, mereka tidak pernah menyebutkannya kepada Yen Seng Yui. Sekarang setelah mereka memikirkannya, sepertinya masalah ini tidak dapat dihindari. Kalau tidak, apa bedanya mereka dengan aliansi pembunuhan surga? Namun, untuk menyerahkan Grimoire tertinggi, mereka sangat membutuhkan bantuan dari Yang Mulia Darah Tian Xie dan yang lainnya. Namun, melepaskan kebencian ini begitu saja. Siapa yang bersedia? Jika kita menghancurkan aliansi pembunuhan surga, kita masih bisa mendapatkan sisa bukunya. Mengambil nafas dalam-dalam, leluhur Iblis lainnya mendengus dingin. Tidak, Anda tidak bisa mendapatkannya. Hehehe, ada empat buku sisa di tangan Heaven Murder Alliance. Anda harus mengetahui hal ini dengan baik. Saya jamin jika kita benar-benar bertengkar, Anda bisa melupakan satu buku sisa saja. Mungkin kita pasti akan kalah. Namun, ketika tidak ada jalan keluar lain, mereka yang kuat akan langsung memasuki medan perang tertinggi. Jadi bagaimana jika kita menyerah pada jalur Raja Ilahi? Kita masih bisa memasuki Jalan Dewa Setan Besar. Ada pun sisa bukunya, atau dihancurkan, dan dibawa ke medan perang tertinggi. Bagaimana Anda mendapatkannya? Faktanya, ada dua buku sisa di Supreme Battlefield. Hanya sedikit dari kita yang mengetahui hal ini. Yang mulia darah Tian Xie mencibir atas ancaman leluhur Iblis. Karena dia berdiri di sisi ini, dan sejak dia mengatakan ini, bagaimana mungkin dia tidak membuat persiapan apapun. Namun, jika kita bisa berdamai, kita bisa mengumpulkan sisa-sisa buku ini kembali. Saya punya satu, dan sisa buku lainnya ada di medan perang tertinggi. Saya juga dapat menemukannya untuk Anda. Bukankah ketulusan ini cukup? Adapun medan perang tertinggi, kita bisa terus bekerja sama. Yang mulia darah Tian Xie berkata dengan serius. Inilah ketulusan yang dibawanya. Harus dikatakan bahwa kata-kata yang mulia darah Tian Xie menyebabkan anggota klan Iblis yang marah terdiam. Bergabung dengan keluarga Wang, dan aliansi pembunuhan surga akan lenyap. Saatnya melepaskan kebencian. Saat kita mencapai medan perang tertinggi, musuh kita yang sebenarnya bukan lagi pihak lain, melainkan Shuro. Yang mulia darah Tian Xie menambahkan sambil melihat ke arah kerumunan yang diam. Para leluhur ras Iblis tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak setelah mendengar hal ini. Mereka sangat menyadari situasi di Menra Cie. Mereka bahkan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui Wang Chen dan Sun Yifan. Jika mereka benar-benar bertarung, maka sisa buku dari buku Harta Karun tertinggi. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Song hidup, dan keluarga Kong. Orang-orang dari kedua keluarga ini harus mati. Nada suaranya serius, tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka tahu apa yang ingin dikatakan oleh Yang Mulia Tian Xie. Mereka juga tahu apa yang dikatakan Yang Mulia Tian Xie. Mereka menolak melepaskan kebencian karena mereka tidak bisa melepaskannya. Namun, demi Dewa Iblis, lalu bagaimana jika mereka melepaskannya? Melepaskan kebencian berarti melepaskan. Namun, ada dua kekuatan yang tidak bisa dimaafkan. Salah satunya adalah keluarga Song, dan yang lainnya adalah keluarga Kong. Kedua keluarga ini dulunya adalah keluarga kuat dalam Ras Iblis. Terutama keluarga Kong. Dapat dikatakan bahwa posisi mereka di Ras Iblis mirip dengan posisi keluarga Wang di Benua Langit yang mendalam. Namun, justru kedua klan inilah yang menyebabkan kobaran api perang saat itu. Mereka lah yang memulai ambisi tersebut. Mereka lah yang memimpin banyak ahli untuk mengkhianati Dewa Iblis dan Ras Iblis. Mereka lah yang telah menodai tangan mereka dengan darah Ras Iblis. Mereka adalah orang-orang yang telah menodai tangan mereka dengan darah dari tempat suci. Dua kekuatan yang menjaga sisa buku-buku harta karun tertinggi telah dihancurkan karena mereka. Oleh karena itu, demi kebencian ini, demi sisa-sisa buku, demi masa depan klan Iblis, dan demi tujuan Wang Chen dan Yan Cheng Yue, mereka dapat mengabaikan yang lain. Hanya keluarga Zong dan keluarga Kong yang tidak bisa dimaafkan. Ini adalah inti dari Ras Iblis. Ada harapan. Mendengar kata-kata Ras Iblis, Wang Chen yang menunggu di samping mengangkat alisnya. Saling bertukar pandang dengan Sun Yifan, Wang Chen dan Sun Yifan bisa melihat sedikit kepuasan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Seberapa pantang menyerah sikap di Men Rache sebelumnya? Ini sungguh mengkhawatirkan. Jika mereka benar-benar berselisih dengan Ras Iblis, seperti yang dikatakan Hong Tian Zheng, itu tidak akan bermanfaat bagi keluarga Wang. Melawan aliansi pembunuhan surga sampai mati tidak hanya akan menyanyiakan sumber daya dan energi, tetapi juga akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Faktanya, rencana keluarga Wang di Medan Perang akan sangat terpengaruh karena hal ini. Ini hanya akan membawa kerugian dan tidak ada manfaatnya. Namun, jika Ras Iblis ditentukan, keluarga Wang hanya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, di Men Rache adalah sekutu mereka. Tapi sekarang, melihat Ras Iblis menunjukkan tanda-tanda mengalah, Wang Chen menghela nafas lega. Ini adalah hasil terbaik, bukan? Adapun yang disebut keluarga Zhong dan keluarga Kong. Berurusan dengan kedua keluarga ini akan jauh lebih nyaman daripada berurusan dengan seluruh aliansi pembunuhan surga, bukan? Bibir Wang Chen membentuk senyuman cerah. Keluarga Zhong dan keluarga Kong. Di sisi lain, mendengar permintaan Ras Iblis, Hong Tianzeng mengerutkan kening dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Bagus. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Ini mungkin hasil terbaik, bukan? Faktanya, itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, Hong Tianzeng dan Cikui sudah merasakan bahwa situasinya tidak baik, dan mereka sudah mulai mempelajari masalah ini. Pada saat itu, tujuan utama yang mereka putuskan adalah melindungi diri mereka sendiri, rakyat, dan kekuatan mereka. Orang-orang dari Ras Iblis bukanlah orang yang baik hati. Hong Tianzeng juga merupakan anggota dari Demon Race. Tentu saja, dia juga bukan orang yang baik, terutama saat dia berada di Heaven Murder Alliance, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Hong Tianzeng tahu apa yang harus dia lakukan. Melindungi dirinya sendiri adalah hal yang perlu dia lakukan. Ada pun yang lainnya, kehidupan dan kematian mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, tujuan utama Hong Tianzeng dan Hong Tianzeng adalah melindungi diri mereka sendiri dan kekuatan di belakang mereka. Dan sekarang, ini jelas jauh lebih baik daripada keuntungannya. Hal ini membuat Hong Tianzeng diam-diam menghela nafas lega. Namun, memikirkan keluarga Zong dan keluarga Kong, Hong Tianzeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Keluarga Zong, Zong San adalah perwakilan keluarga Zong di medan perang. Ada pun keluarga Kong, tidak perlu berurusan dengan mereka. Di bawah tatapan Ras Iblis, kata Hong Tianzeng. Ras Iblis mengalah. Pada saat ini, Hong Tianzeng secara alami tahu kapan harus maju dan mundur, dan dia tidak akan meminta lebih. Terima kasih telah menonton!